Intro Selamat siang ke kawan-kawan semua ya Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Baik di Jimli School Building ini Maupun di seluruh Indonesia Dan mungkin di belahan dunia lain Yang bisa menangkap siaran ini Nah kali ini saya mendapatkan kehormatan Untuk memberikan cerama Mengenai perselisian hasil pemilu Nah jadi perselisian hasil pemilu Dan saya harus memperkenalkan diri juga ya Karena tak kenal maka tak sayang Dan saya merasa Saya lebih terkenal dari Prof. Jimli Asidiki Terutama kalau di rumah Kira-kira begitu ya Nama saya Refli Harun Sehari-hari Saya sekarang itu Sebenarnya constitutional lawyer Jadi lawyer hukum data negara Bergerak di Constitutional dispute Sengketa hukum tata negara Di mahkamah konstitusi Termasuk juga Menangani Sengketa atau perselisian Hasil pemilu dan Pemilu kada Sekarang pemilu kada yang banyak Saya pernah menjadi Stab ahli mahkamah konstitusi Dari periode Ketika Prof. Jimli berkuasa Begitu ya Seperti berkuasanya Khalifah Macam-macam Yaitu Dari tahun 2003 Sejak Mk didirikan Sampai 2007 Lalu kemudian Saya Sekarang Setelah tidak di Mk Saya Mendirikan law firm Namanya Harpa Law Firm Ya Law firm kecil saja Sebenarnya Kemudian Sejak 2008 Saya menjadi peneliti senior Citro Center for Electrical Reform Senior itu bukan Senang istri orang Kemudian 2009 Law firm Dan kemudian Sejak 2012 Citro berganti Menjadi kodek Kodek itu Center of Democracy Election and Constitution Nah saya kebetulan Menjadi direktur eksekutifnya Tetapi memang Ini belum kita launching ya Tidak seperti Citro Yang sudah dikenal publik Kalau Citro memang punya Track record yang panjang Center for Electrical Reform Itu Bisa dibilang Pionir dalam hal Perubahan konstitusi Dari unsur Civil Society Kampanye terbesar Yang berhasil Di galang itu adalah Kampanye pemilihan Umum presiden Dan wakil presiden Termasuk juga Yang tidak berhasil Adalah bagaimana Mengubah konstitusi ini Kan kira-kira begitu Melalui komisi konstitusi Yang independen Dulu begitu Kampanye nya Setelah Perubahan konstitusi Mandat Citro Adalah bagaimana Melakukan Apa Electoral reform Reformasi pemilu Jadi Citro Banyak terlibat Pada kegiatan Kegiatan Di pemilu Sebagai contoh Misalnya Pemilu Kada Bagaimana kita Mengkampanyekan Perlunya pemilu Kada secara langsung Dan berangkali Entah sebagian Menyesal juga ya Dengan adanya Pemilu Kada yang langsung Ternyata Katanya Pil Kada ini Tidak beda Dengan Pil KB Gitu ya Kenapa Pil Kada tidak sama Dengan Pil KB Karena Kalau Pil KB Kalau lupa Jadi Nah kan kira-kira Begitu ya Kalau Pil Kada Kalau jadi Lupa Jadi kurang lebih Sama lah Pil Kada Sama Pil KB Begitu ya Pendengar sekalian Mohon maaf Kita Di gedung BPPT ini Di Jim Lee School Ini Ini udah siang Jam 2 ya Nah Saya ingin memulai Dari Kita tahu bahwa Ya Sejak 2003 Ya Itu kita punya Yang namanya Mahkamah Konstitusi Ya Atau The Constitutional Court Ya Of the Republic Of Indonesia Nah Mahkamah Konstitusi ini Punya Kewenangan Empat Ya Pertama adalah Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Atau yang sering kita kenal Sebagai Judicial Review Nah Begitu ya Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Yang kedua adalah Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Nah Kalau ada Lembaga Negara Yang bersengketa Maka kemudian MK yang memutuskan Nah Yang ketiga Memutuskan Pembubaran Partai Politik Yang keempat Inilah yang akan kita bahas Yaitu Memutus perselisian Tentang hasil Pemilu dan Pemilu Kada Pada awalnya Pemilu Kada Tidak masuk dalam Apa Area Kewenangan MK Tetapi Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Yaitu Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi Maka kemudian Pilkada Kemudian Masuk ke rezim Pemilu Dan kemudian Hasil atau Sengketanya Itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Itu empat Kewajiban Mahkamah Konstitusi Empat Empat Kewenangan Dan satu Kewajiban Ya sebenarnya Kewenangan juga Tetapi ini tidak Final and binding Dalam pengertian Prosesnya akan Berlanjut di MPR Yaitu Memutus pendapat DPR Terhadap Presiden Dan Wapres Jadi bila Wapres Presiden Dan Wapres Dianggap melakukan Pelanggaran Konstitusi Ya Berupa pengkhianatan Terhadap negara Ya kan Korupsi Ya Kemudian Tindak pidana berat Lainnya Maka dia Kemudian Akan Diproses Oleh DPR Lalu Kemudian DPR Dibawa ke Mahkamah Konstitusi Dari Mahkamah Konstitusi Kalau MK Mengatakan Dia bersalah Found guilty Maka kemudian Prosesnya akan Dikembalikan ke MPR MPR yang akan Memecat Kita sebut Sering sekali Dibilang Empeachment Kira-kira itu Introduction Mengenai Mahkamah Konstitusi Yang saya yakin Teman-teman semua Ibu-ibu dan Bapak-bapak disini Dan juga Pendengar sekalian Di Apa Di dunia maya ini Juga sudah Ketahu ya Nah Saya ingin Memulai Dengan Apa Permo Apa Penyelesaian Perselisian Hasil Pemilihan Umum Saya akan Memulai Dari Perselisian Hasil Pemilihan Umum Yang Intinya Adalah Kita Tahu Bahwa Sejak 2003 Itu Hingga 2012 Ini MK Sudah Menyidangkan Paling tidak Dua kali Pemilihan Umum Legislatif Pada tahun Berapa itu Pemilihan 2004 Yang kedua 2009 Sudah dua kali ya Kemudian Dua kali Pemilihan Umum Presiden Kapan itu 2004 2009 Dan Ratusan Saya tidak Bisa menyebutnya Berapa Berapa Pilkada Ratusan Pilkada Di seluruh Indonesia Kita tahu Bahwa jumlah Kabupaten Kota Hampir 500 Bersama Jumlah Provinsi Itu Sejak Tahun Berapa Kalau Pemilu Kada Di MK Sejak 2000 Sejak 2008 Jadi Sengketa MK Menangani Pemilu Kada Itu Sendiri Sejak 2005 Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dimana Undang-Undang Pemerintahan Daerah Itu Ada Beberapa Pasal Yang Mengatur Tentang Pemilu Kada Mulai Dari Pasal 56 Sampai Pasal 114 Kalau 114 115 Itu Mengatur Tentang Pemilu Kada Dan Tetapi Sebelum Di MK Persilisian Hasil Pemilu Kada Itu Diperiksa Di Mahkamah Agung Atau Bisa Di Refer Ke Pengadilan Tinggi Kalau Itu Untuk Bupati Wali Kota Tetapi Sejak Adanya Undang-Undang 12 Tahun 2008 Yang Saya Katakan Tadi Pil Pilkada Langsung Itu Di Penyelesaiannya Di Kembali Bukan Dikembalikan Di Periksa Oleh Mahkamah Konstitusi Maka Sejak Tahun 2008 Hingga Tahun Ini Jadi Sudah Empat Tahun MK Sudah Memeriksa Dan Mengadili Dan Memutuskan Kira-kira Ratusan Pemilu Kada Sebagai Contoh Yang Paling Top One Bukan Sponsornya Top One Yaitu Tahun 2010 Ada Lebih Dari 200 Sengketa Pemilu Kada Jadi Kalau Satu Kasus Itu Diberikan Honor Buat Hakim Hakim Bisa Kejadi Kaya Raya Gitu Ya Ibu Dan Sekalian Itu Tentang Perselesihan Hasil Pemilu Kada Kalau Kita Lihat Siapa Yang Berhak Kalau Kita Bicara Tentang Pemilu Kada Atau Pemilu Kita Harus Melihat Siapa Yang Berhak Mengajukan Dulu Cuma Sebelum Sampai Kesini Saya Ingin Memberikan Wawasan Kepada Kita Semua Bahwa Yang Namanya Sengketa Pemilu Atau Electoral Dispute Atau General Election Dispute Itu Ada Berbagai Mekanisme Di Dunia Ini Dalam Penyelesaian Sengketanya Biasanya Sengketa Itu Sangat Terkait Dengan Yang Namanya Sengketa Hasil Biasanya Orang Bilangnya Tentang Challenge Atau Petition Atau Apapun Yang Merujuk Kepada Bagaimana Dia Men Challenge Hasil Pemilu Kalau Di Jerman Misalnya Itu Tidak Boleh Ada Sengketa Sebelum Hasil Pemilihan Umumkan Kalau Digita Jangankan Diumumkan Belum Dimulai Saja Sudah Sengketa Kalau Mereka Tidak Boleh Jadi Setelah Hasil Diumumkan Barulah Mereka Melakukan Yang Namanya Challenge Dan Challenge Ini Biasanya Memang Apa Saja Tetapi Biasanya Terkait Dengan Hasilnya Pasti Nah Jadi Kalau Terkait Dengan Lembaga Yang Menangani Sengketa Hasil Pemilu Memang Ada Berbagai Macam Di Dunia Ini Ada Yang Menyerahkannya Kepada KPU Jadi Yang Menyelesaikan Itu KPU Mereka Challenge Saja Ke KPU Lalu KPU Yang Menyelesaikan Ada Yang Begitu Ada Yang Menyelesaikannya Melalui Ordinary Court Ordinary Court Sampaikan Saja Ke Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Selesai Seperti Amerika Serikat Misalnya Kalau ada Challenge Contoh yang Paling Klasik Kalau kita Tahu Itu adalah Dispute Atau Sengketa Pemilu Tahun Berapa Antara Algor Dan Josbus Tahun 2000 2000 2000 2000 Jangan 2000 lagi Jangan Ditambah 2000 Nah Tahun 2000 Itu Sengketa Itu Diajukan Negara Bagian Florida Karena Sistem Dia Kita Tahu Dia Electoral College Jadi Popular Vote Itu Diterjemahkan Kedalam Electoral College Semakin Besar Negara Bagian Maka Semakin Besar Dia Mendapatkan College Electoral College Misalnya Negara Bagian Tertentu Mendapatkan Jata 55 Suara Dan Lain Sebagain Saya Tidak Hapal Mungkin Nanti Ada Pendengar Kuliah Ini Yang Bisa Sharing Di Negara Bagian Florida Siapapun Yang Memenangkan Negara Bagian Florida Jadi Presiden Maria Kan Begitu Nah Rupanya Mereka Menchallenge Di Negara Bagian Florida Yang Dimenangkan Algor Kenapa Karena Secara Tradisional Itu Negara Bagian Florida Itu Swing Voters Kan Banyak Imigran Pendatang Latin Kan Berbatasan Dengan Meksiko Tapi Biasanya Mereka Lebih Pro Kepada Demokrat Di Negara Bagian Sana Yang Menang Adalah Apa Joss Bus Algor Pengadilannya Kalau tidak Salah Memenangkan Algor Tetapi Dicallenge Kemahkamah Agung Amerika Serikat Rupanya Yang Menang Joss Bus Nah Itulah Hebatnya Mereka Kalau Sudah Menang Sudah Selesai Kalau Kita Enggak Sudah Menang Sudah Kalah Pokoknya Tidak Pernah Mengakui Seumur Hidup Ada Presiden Kita Salaman Saja Ogah Kira Kira Begitu Beda Sekali Tidak Negarawan Jadi Ada Yang Menyelesaikannya Pada Proses Yang Umum Ada Yang Pakai Special Court Pengadilan Khusus Seperti Di Meksiko Di Negara Amerika Latin Di Brazil Juga Begitu Kenapa Mereka Membutuhkan Pengadilan Khusus Karena Memang Kasusnya Banyak Sekali Seperti Indonesia Juga Jadi Kalau Mau Belajar Pemilu Untuk Komparatif Study Jangan Amerika Inggris Kalau DPR Kita Hobinya Amerika Inggris Eropa Kalaupun Afrika Afrika Selatan Cape Town Kalaupun Asia Jepang Korea Selatan China Karena Memang Tujuan Untuk Pelesiran Karena DPR Dewan Pelesiran Rakyat Nah Meksiko Brazil Itu Problemnya Kurang lebih Sama Dengan Kita Challenge Banyak Dispute Banyak Penduduk Banyak Dan Electoral Management Juga Relatif Kompleks Karena Itu Dia Buat Special Court Ada Juga Negara Yang Kemudian Menyerahkannya Kepada Mahkamah Konstitusi Termasuk Indonesia Jadi Memberikan Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Ini Kepada Mahkamah Konstitusi Bukan Special Court Bukan Election Court Tapi Mahkamah Konstitusi Sama Seperti Di Jerman Ya Sama Seperti Di Yang Paling Top Itu Adalah Di Negara Georgia Waktu Itu Dimana Dia Membatalkan Hasil Pemilu Sama Dengan Thailand Thailand Juga Mahkamah Konstitusinya Pernah Membatalkan Hasil Pemilu Tidak Itu Saja Kita Ingat Perdana Menteri Taksin Sinawat Taksin Sinawatra Ya Kan Tapi Bacanya Taksin Sinawat Nah Begitu Ya Bacanya Sinawat Teranya Enggak Dibaca Itu Pernah Dibatalkan Partainya Partai Taksin Oleh Mahkamah Konstitusi Bahkan Kemudian Dibubarkan Partai Itu Dan Taksin Kemudian Diband Dari Politik Ya Kan Dihukum Dari Politik Tidak Boleh Berpolitik Tetapi Sekarang Adeknya Jadi Perdana Menteri Tapi Taksin Taksin Tidak Mau pulang Karena Kalau Dia Mau pulang Dia Harus Menjalani Hukuman Karena Dia Dinyatakan Bersalah Pengelapan Pajak Macem Dan Dia Tidak Mau Mengalami Hukuman Dia Sudah Menyampaikan Permohonan Agar Dihukum Di Indonesia Saja Karena Dihukum Di Indonesia Enak Bisa Main Golof Bisa Nonton Tenis Di Bali Kira Kira Begitu Nah Indonesia Memilih Yang Namanya Mahkamah Konstitusi Karena Itu Mahkamah Konstitusi Punya Jurisdiksi Untuk Menyelesaikan Sengketah Hasil Pemilu Oke Ini Dasar Hukumnya Kalau kita Mau Membaca Dasar Hukum Kalau Ini Undang-Undang Pemilunya Sekarang Sudah Berubah Menjadi Undang-Undang 12 Tahun 2000 Eh Undang-Undang 8 Tahun 2011 Oke Nah Yang Yang Kita Lihat Apa Objek Permohonan Sengketah Hasil Pemilu Ini Ya kan Apa yang bisa Dipersoalkan Menurut Kalau kita Bicara tentang Apa Sengketah Hasil Pemilu Maka Kita harus Membuka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Nah Yang sudah Diperbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Kok panjang Sekali Undang-Undangnya Memang Begitulah Ya kan Kalau yang Backgroundnya Hukum Tidak heran Ya Kalau Backgroundnya Tidak hukum Apa-apa Nih Namanya Nggak Karu-karuan Kan Tapi Begitulah Ya kan Untung Kita Tidak Undang-Undang Nomor Sekian Tahun Sekian Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wah Tewas Kita Mikin Anunya Karena Nama Resmi Seperti Itu Kalau Dalam Hukum Kan Tidak Boleh Singkat Singkat Boleh Singkat Selanjutnya Disebut Undang-Undang MD3 Dan Sebagainya Nah Di Undang-Undang Itu Diatur Tentang Siapa Itu Yang Bisa Memohon Siapa Itu Pemohon Ya Kan Siapa Istilahnya Di MK Itu Kita Tidak Bicara Tentang Penggugat Dan Tergugat Itu Istilah Pasar Saja Wah Dia Gugat Menang Di MK Tidak Pemohon Dan Termohon Ya Kemudian Selain Pemohon Dan Termohon Ada Pihak Terkait Di MK Itu Begitu Jadi Ada Tiga Pihak Di MK Pemohon Yang Mengajukan Permohonan Menchallenge Mengajukan Petitions Terhadap Hasil Pemilu Sementara Permohonnya Itu adalah KPU Komisi Pemilihan Umum Ya Dalam Konteks Pemilu Hanya Komisi Pemilihan Umum Yang Jadi Termohon Dalam Konteks Pemilu Kenapa Karena Yang Dichallenge Itu adalah Hasil Pemilu Yang Diumumkan Oleh KPU Secara Nasional Jadi Yang Diumumkan KPU Belum Menjadi Pemohonnya Siapa Pemohonnya Siapa Dalam Konteks Pemohon Pasangan Calon Ya kan Pemohonnya Siapa KPU Juga Ya kan Tadi Dalam Konteks Pemilu Legislatif Pemohonnya Siapa Pemohonnya Nah Pemohonnya Adalah Partai Politik Atau Calon Peseorangan Anggota DPD Apakah Calon Kandidat Bisa Mengajukan Promohon Bisa Tetapi Melalui Partai Politiknya Masing-masing Kira-kira Begitu Walaupun Dalam Kasus 2009 Kemarin Ada Jeruk Makan Jeruk Ya kan Kenapa Kita Bilang Jeruk Makan Jeruk Karena Kita Tahu Bahwa Sistem Pemilu Kita Sekarang Kan Proporsional Terbuka Dalam Sistem Proporsional Terbuka Itu Penentuan Kursi Itu Berdasarkan Suara Terbanyak Nah Kadang-kadang Yang dicurangi Bukan partai Lain Temannya Sendiri Makanya Jeruk Makan Jeruk Ya kan Tetapi Kalau Untuk Mengajukan Permohonan Ya Dia Harus Menyampaikan Melalui Partai Politik Jadi Jeruk Makan Jeruk Ya kan Partai Politik Mencelen Temannya Sendiri Itu Terjadi Di Makama Konstitusi Ada Anggota DPR Yang Sampai Sekarang Duduk Begitu Gara-gara Jeruk Makan Jeruk Itu Ya Saya Paling tidak Ada Dua Orang Saya Tidak Perlu Sebutkan Karena Ini Kan Nanti Ada Pencebaran Nama Baik Segala Kan Repot Kita Kan Oke Lalu Kemudian Yang ketiga Adalah Sengketa Atau Perselisian Hasil Pemilu Kada Kalau Judulnya Ngomongnya Jangan Bilang Sengketa Karena Perselisian Hasil Pemilu Ya kan Jadi Perselisian Tentang Hasil Pemilu Kalau Di Undang Undang Dasarnya Jadi Undang Undang Dasarnya Memang Mengatakan Bahwa Pasal 24 Itu MK Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final Untuk Menguji Undang 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 Dasar Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Yang Kewenangannya Diberikan Undang Undang Dasar Memutus Pembubaran Partai Politik Dan Memutus Perselesaian Tentang Hasil Pemilihan Umum Bahasanya Begitu Kira-kira Begitu Tapi Kadang Kita Bicara Sengketa 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 Kita Biasa Menggunakan Bahasa Koran Sebagai Kutipan Nah Kira-kira Begitu Secara Akademik Nah Itu Tadi Pemohon Dan Termohon Pihak Yang Memohon Kalau Dalam Bahasa Perdatanya Pihak Yang Mengugat Atau Bahasa Pengadilan Tata Usaha Negaranya Pihak Yang Mengugat Contoh Gubernur Bengkulu Agus Rin Najabudin Melalui Yusriel Iza Mahendra Mengugat Siapa yang Digugat Presiden Republik Indonesia Ya kan Keputusan Tata Usaha Negaranya Nah Di MK Kita Tidak Bicara Pengugat Tapi Pemohon Dan Termohon Selain Pemohon Dan Termohon Ada Pihak Ketiga Yang Pihak Terkait Saya Tahu Sejarahnya Kenapa Dibilang Pihak Terkait Kalau Di Pengadilan Ada yang Namanya Intervensi Dan lain Sebagainya Karena Memang Pada Waktu Judicial Review Undang Undang Tentang Penyiaran Ketika MK Masih Awal Berdiri Itu Ada Pengajuan Undang Undang Penyiaran Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kelompok Tertentu Yang Mengugat Undang Undang Penyiaran Lalu Kemudian Ada Pihak Ketiga Yang Memberikan Informasi Tambahan Yang Disebut Ad Informandum Pada Waktu Itu Hakim Berdiskusi Ini Pihak Ketiga Ini Mau Dikasih Nama Apa Akhirnya Disepaket Pihak Terkait Mudah Mudah Jangan Pihak Terkait Pihak Terkait Beda Beda Lagi Ada Pertanyaan Sampai Sini Mungkin Pendengar Online Dunia Maya Gymli School Kalau Ada Yang Mau Bertanya Juga Tidak Apa Kalau Tidak Bertanya Kita Teruskan Lanjutkan Kalau Tidak Ada Bertanya Juga Stop Saja Kita Sudah Paham Semua Perbuatan Sia Sia Kalau Kita Mengajari Buaya Berenang Itu Bahasa Daerah Saya Jadi Kalau Mengajari Buaya Berenang Itu Perbuatan Sia Sia Sudah Buaya Ngapain Kita Ajarin Berenang Lagi Lebih Lebih Kita Mengajari Sesuatu Orang Yang Memang Belum Paham Kira Kira Begitu Ya Oke Nah Selain Pemohon Dan Pemohon Ya Ada Lagi Kemudian Kita Bicara Objek Permohonan Nah Apa Si Yang Dimohonkan Itu Ya Kan Apa Si Yang Dimohonkan Itu Nah Yang Dimohonkan Itu Ya Paling Tidak Menurut Teori Nanti Prakteknya Boleh Tanya Kepada Saya Bagaimana Prakteknya Karena Begini Kalau Kita Belajar Hukum Kita Harus Kaitkan Teori Itu Dengan Prakteknya Teorinya Bisa Empat Oh Prakteknya Bisa Empat Puluh Kan Kira Kira Begitu Karena Variasinya Banyak Sekali Tapi Kalau Variasi Ini Sudah Saya Kemukakan Semua Kan Nanti Malah Bingung Yang penting Teorinya Dulu Yang Bisa Dimohonkan Dalam Konteks Pemilu Kada Eh Pemilu Secara Umum Pemilu Legislatif Itu Ada Empat Kalau Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pertama Adanya Terpenuhnya Ambang Batas Perolehan Suara 2,5% Yang Kita Sebut Parlementary Threshold Saya Tanya Parlementary Threshold Ini Apa Sekarang Berapa Persen Tegas Tengah Persen Dan Itu Sedang Diguga DM Kali Yusril Lagi Kan Tapi Saya Gak Yakin Menang Ini Karena MK Pernah Memutuskan Mereka Setuju Dengan Parlementary Threshold Karena MK Mengatakan Itu adalah Legal Policy Open Legal Policy Terserah Pembentuk Undang-Undang Cuma Memang Angkanya Jangan Kebangetan Kira-kira Begitu Kalau Misalnya DPR Bilang Parlementary Threshold 25% Nah Itu Gak Masuk Akal Karena Di Indonesia Tidak Ada Partai Politik Yang Mencapai 25% Jadi Kalau PT-nya 25% Maka Kemudian DPR Kosong Walaupun Saya Yakin Banyak Juga Yang Bahagia Kalau DPR Kosong Mungkin Kira-kira Begitu Ini Canda Orang Ketika Ada Dayhatsu Senia Nabrak Di Tugutani Dibilang Ada Lagi Challenge Itu Di DPR Tabrak Tabrak Sinisme Seperti Itu Kadang-kadang Perlu Juga Untuk Perhatian Anggota DPR Wakil Rakyat Kita Saya Minum Dulu Yang B Ini Yang Paling Sering Dichallenge Adalah Perlehan Kursi Parpol Di Suatu Daerah Pemilihan Bagi Partai Politik Dalam Kalau Kita Bicara Konteks Pemilu Mana Yang Lebih Penting Suara Atau Kursi Nah Kursi Yang Lebih Penting Kalau Suara Itu Bisa Jadi Suaranya Besar Tetapi Kursinya Kecil Terjadi Enggak Terjadi Pada Pemilu 2004 Ya kan Pada Pemilu 2004 Itu Yang Namanya PKB Ya Dia Memperoleh Suara Sampai 11 Juta Tapi Dia Punya Kursi 52 Ya kan Lalu Pan Dia Hanya Memperoleh Suara Kira-kira 7 Jutaan Bedanya 4 Juta kan Tapi Dia Memperoleh Kursi 53 Sakit hati Partai Kebangkitan Bangsa Kenapa Karena Dia Mendapatkan Kursi Di daerah-daerah Yang Mahal Yaitu Jawa Timur Dan Sekitarnya Karena Harga Kursi Di Indonesia Itu Tidak Sama Antara Jawa Dan Luar Jawa Harga Kursi Kenapa Kalau Dibuat Sama Ya Maka Ya Jawa Akan 60% Menguasai Republik Ini Karena 60% Penduduk Di Pulau Jawa Bahkan 65% Lalu Kemudian Ada Daerah-daerah Tidak dapat Kursi Seperti Misalnya Provinsi Gorontalo Terlalu Kecil Kalaupun Ada Satu Atau Dua Kursi Kalau Sudah Dua Kursi Namanya Bukan Pemilihan Proporsional Lagi Sistem Mayoritarian Atau Sistem Distrik Dalam Bahasa Sehari-hari Kita Karena Dalam Sistem Proporsional Harus Ada Proporsi Kursi Yang Diperbutkan Banyak Kalau Tapi Kalau Di Gorontalo Cuma Tiga Kursi Karena Undang-Undang Mengatakan Minimal Tiga Kursi Untuk Satu Provinsi Jadi Provinsi Sepaling Kecil Apapun Kursi Berikutnya Adalah Yang Digugat Adalah Perolehan Kursi Parpol Dan Parpol Lokal Peserta Pemilu Di Aceh Kenapa Aceh Khusus Kenapa Aceh Khusus Kenapa Aceh Khusus Pemilunya Kenapa Aceh Khusus Karena Dia Punya Yang Namanya Partai Lokal Partai Lokal Jadi Dia Punya Partai Lokal Di Aceh Sehingga Di daerah lain Tidak ada Partai Lokal Jadi Kalau Pemilu 2009 Kemaren Di Daerah Di Daerah Lainnya Di seluruh Indonesia Itu Jumlah Pesertanya Cuma 38 Partai Politik Tetapi Khusus Di Aceh 44 Ikan Ikan Pantar Dulu 44 44 Jakarta Bali Katanya Pernah Ingat Iklan 44 Jakarta Bali Nah 44 Sekarang Tidak Mungkin Kita Beli 44 Bensin Saya Kira Dari Rumah Saya Ke Gedung Ini Saja 44 Balik Bukan Dari Jakarta Bali Nah Kemudian Terakhir Terpilih Calon Anggota DPD DPD Tau Kan Saya Tidak Tau Saya Kira Pemirsa Lain Juga Mengikuti DPD Itu Dewan Perwakilan Daerah Yang Sekarang Ribut Terus Untuk Minta Amandemen Konstitusi Kebetulan Saya Terlibat Membuat Draft Karena Kalau Tidak Ada Amandemen Konstitusi Tidak Ada Perubahan Politik Apa-apa DPD Tidak Perlu Jadinya Tidak Ada Gunanya Bagi DPD Saya Nanti Rencananya Saya Mengajukan Gugatan Permohonan KMK Agar DPD Ini Diberikan Kewenangan Yang Lebih Signifikan Tentunya Melalui Apa Melalui Judicial Review Tapi Bagaimana Caranya Serahkan Pada Ahlinya Kira-kira Begitu Ahlinya Itu Fausibowo Maksudnya Walaupun Setelah Ahli pun Tetap Banjir Dan Macet Itu Objek Permohonan Jadi Saya Sudah Bicara Pemohon Termohon Dan Objek Permohonan Oke Oke Pemohonnya Sudah Termohonnya Sudah Nah Ada yang namanya Jangka Waktu Permohonan Ini agak Teknis ya Tapi boleh nanti Hal-hal yang umum Sifatnya Kok Kenapa Jokowi Putaran Kedua Ribut Dan lain Sebagainya Saya Bersedia Menjawabnya Kenapa Kemudian Ini ada DPT Saya Bersedia Menjawabnya Nanti Kalau ada Pertanyaan Seperti itu Lalu Kemudian Bagaimana Dengan Isu-isu Di MK Dan Lain Saya Bersedia Menjawabnya Dan Segala Jenis Lainnya Kita Kewajiban Saya Sampaikan Yang basic Kira-kira Begitu Pertama Kalau kita Bilang Jangka Waktu Permohonan Di MK Itu Kita Mengajukan Permohonan Dalam Konteks Pemilu Pemilihan Umum Itu 3 Dikali 24 Jam Kalau Setelah Pemilu Setelah KPU Mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Wah 3 Kali 24 Jam 3 Kali 24 Jam Pengertian 3 Kali 24 Jam Itu Berbeda Dengan 3 Hari Kerja Apa Bedanya Apa Bedanya 3 Hari Sama 3 Kali 24 Jam Apa Bedanya Kalau Dalam Konteks Seperti Ini Jadi Ada Tiga Istilah 3 Hari 3 Hari Kerja Sama 3 Kali 24 Jam Kalau 3 Kali 24 Jam Ya Betul Betul Real 24 Jam Jadi Kalau Kita Mau Mengajukannya Jam 3 Subuh Boleh Juga Datang Ditunggu Jadi Waktu Pemilu 2004 Kita Piket 3 Shift Jadi Masing-masing 8 Jam Saya Dapat Hari Apa Itu Jam 2 Jam Jam 2 Malam Konsultasi Ya Gak Apa Kita Layan Waktu Itu Itu 3 Kali 24 Jam Kalau 3 Hari Ya 3 Hari Pengertian Hari Sampai Jam Kantor Saja Kalau Jam Kantor Dari Jam 8 Sampai Jam 5 Ya Sudah Dilayani Jam Sekian Saja Di Luar Itu Tidak Dilayani Tapi Kalau Merujuk Tiga Hari Sabtu Pun Harus Dilayani Minggu Pun Harus Dilayani Lalu Kemudian Ada Tiga Hari Kerja Jadi Kalau Tiga Hari Kerja Itu Ya Hari Kerja Saja Jadi Kalau Hasilnya Diumumkan Pada Hari Jumat Maka Jatuh Temponya Hari Apa Kalau Tiga Hari Kerja Rabu Jumat Sabtu Tidak Dihitung Minggu Tidak Dihitung Kemudian Semen Dihitung Selasa Dihitung Rabu Dihitung Jamnya Jam Berapa Sampai Jam Kantor Tutup Kan Kira Kira Begitu Nah Ini Soal Teknis Yang Harus Diketahui Lalu Apa Bagaimana Dengan Proses Di MK Kapan Putusan Itu Diumumkan Nah Kalau Untuk Sengketa Pemilu Itu 30 Hari Kerja Nah Lagi-lagi Pakai Kerja Kalau Untuk Pemilu Presiden Dan Pemilu Pemilu Kada 14 Hari Kerja Kira-kira Begitu Jadi Wah MK Tahun 2009 Kemarin Hampir 700 Sengketa Di MK Bayangkan 700 Persisian Hasil Pemilu Yang Dibundul Oleh Partai-partai Politik Tapi Dapilnya Yang dipersuahkan Hampir 700 Dengan 9 Hakim Pokoknya Hakimnya Sakit Semua Kira-kira Begitu Kemudian Yang menandatangani Permohonan Permohonan itu Harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Atau Kuasanya Kemudian Kalau 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 Parpol lokal Ketua Umum dan Sekjen Dari Parpol lokal Atau Kuasanya Calon Anggota DPD Bagaimana dengan Pimpinan Parpol Di Provinsi Tidak bisa Walaupun Dipermasalahkan adalah DPRD Kabupaten Kota Yang tanah tangan tetap Ketua Umumnya Nah Yang namanya Mencari tanah tangan Ketua Umumnya Susahnya minta ampun Apalagi kasusnya Jeruk makan jeruk tadi Karena belum tentu Ketua Umum mau tanah tangan Sama Sekjennya Nah Di depan Kritik saya adalah Seharusnya Perorangan itu Harus diberikan juga Kesempatan untuk bisa Menggugat Secara individual Karena bisa saja Kursinya dihilangkan oleh Temannya sendiri Temannya curang Ya kan Mestinya dia yang dapat kursi Tapi kemudian dia ubah Masuk komputer KPU Bayar IT KPU Ya kan Kemudian distribusi suara Internal Dimainkan Partai lain kan tidak protes Partai lain kan tidak protes Tapi yang dimainkan Internal saja Nah Sehingga kalau di sum Di summary Ya Tetap sama Ininya Suaranya Suara partai itu tetap 70 misalnya Tapi distribusi internalnya Yang dimainkan Yang tadinya suara terbanyak A jadi B atau C dan lain sebagainya Kira-kira begitu ya Tapi Sayang sekali MK tidak memberikan ruang Bagi Individual Kenapa pada waktu itu Tidak memberikan ruang individual Coba Kawan-kawan sekalian Apa Pikirkan Kalau individual yang mengajukan permohonan Bisa ribuan permohonan itu Ya kan Ini Kalau Melalui partai politik Filternya dari partai politik Ya kan Tapi menurut saya Kalau kita bicara tentang hasil pemilu yang sesungguhnya Ya mestinya harus diberikan hak Tapi untuk sementara Belum ya Nah MK juga bisa Permohonan Apa Online dan email Tapi tidak pernah terjadi Kayaknya ya Seperti ini Walaupun Secara teknologi memungkinkan Saya membayangkan Misalnya Pendengar Yang mengikuti kuliah ini di luar negeri Misalnya Sekali-sekali mungkin Perlu juga mengajukan Judicial review ya kan Terhadap undang-undang Dan via email Online Begitu Jadi mungkin Sekali-sekali Tapi sidangnya bagaimana ya Karena Apakah Karena MK memungkinkan teleconference Sebenarnya bisa ya Jadi Berangkali dengan fasilitas Apa Internet seperti ini Pun cukup Menurut saya Tapi memang Belum pernah terjadi Tapi intinya adalah Perkembangan teknologi itu Memang diakui Kalau dalam pengadilan konvensional Yang namanya informasi elektronik Ya Itu belum diakui sebagai alat bukti Jadi harus yang Wah Sifatnya manual tradisional KUHP kita Ya Makanya orang kemudian Kesaksian jarak jauh dan lain sebagainya Rekaman seperti itu Nggak bisa dianggap sebagai alat bukti Tetapi Ya Khusus untuk MK itu Bisa Karena kemudian ada Apa Kemajuan ilmu dan teknologi yang dihargai Ya Kira-kira begitu Nah Isi permohonan Saya kira ya Saya tidak bicara Setelah teknis ya Tapi intinya adalah Ya Pokoknya kalau kita mau mengajukan permohonan di MK Ya salah-salah inilah KPU Kira-kira begitu KPU nggak bener Nah ini loh yang bener Kan kira-kira begitu Itu yang konvensional Ya Yang tidak konvensional Ya kan Yang tidak konvensional Ternyata Lebih banyak lagi Jadi mereka Rupanya macam-macam Terutama dalam konteks Pemilu kada Ya Saya berharap Kalau misalnya ada pertanyaan tentang Pemilu kada Bagaimana ini Bagaimana itu Silahkan saja ya Oke Registrasi perkara Jadwal sidang Pemeriksaan pendahuluan Jadi kalau kita bersidang di MK Ya Secara umum MK itu membagi dua Pemeriksaan pendahuluan Sama pemeriksaan persidangan Jadi pemeriksaan pendahuluan Itu memeriksa Ya kan Bagaimana permohonan Apakah sesuai format Nanti hakim akan menasihati Tetapi pemeriksaan persidangan Itu adalah sudah memeriksa Alat bukti ya Saksi dan bukti-bukti lainnya Selamat datang Mas Alhadad Saya ingat Mantan pemain Sepak bola persebaya dulu ya Muhammad Alhadad Oh Lu gak ingat ya Janganlah lahir pun belum dia Masih rencana Masih rencana ya Itu luar biasa ini ya Dari mana masalah Alhadad Masalah dari unpat 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 ya Oke Kami juga Oke Luar biasa ya Itu saya kira Kalau pemain sepak bola Kalau Carlos Carlos Valderrama Tau kan Oh gak tau juga ya Pemain Columbia Dia yang gimbal gede banget Saking beratnya rambutnya Itu susah dia main sepak bola Karena berat gitu Rambutnya itu kan Doyong sana Doyong sini Dia ketika membawa bola Itu namanya Carlos Valderrama Kapten Kapten Columbia Kalau Carlos Dunga Kan cepat dia kan Pertama kali aja Dia agak gondong sedikit Tapi kan cepat setelahnya kan Oke Apa hubungannya Carlos Dunga Sama pemeriksaan pendahuan Dan ini ya Jadi ya Saya kira Inilah ya Pemeriksaan Pendengar semua kan Oke Pemeriksaan persidangan Tadi alat bukti Jadi alat bukti Ini macam-macam Kita lihat Bisa surat Tulisan Keterangan saksi Keterangan ahli Keterangan para pihak Petunjuk Petunjuk pun bisa jadi alat bukti Ya Petunjuk itu ya Misalnya Apa ya Informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik Bisa juga Apa informasi elektronik itu Coba contohnya apa SMS SMS Email Ya kan Kalau di konvensial Enggak diakui Tapi kalau di MK Karena sudah modern Diakui Ya tentu pengakuan itu Karena ada undang-undang Yang mengaturnya Bukan karena MK hebat Ya kan Wah MK hebat Kami mengaturnya Itu karena memang ada undang-undang Yang mengaturnya Tetapi sebenarnya Hakim juga bisa memberikan Terobosan-terobosan Untuk Itu ya Jadi Yang namanya itu juga Dinamis ya Nah ini alat bukti Oke Saksi Ya kan Saksi ini Sebenarnya Bervariasi Kalau di MK ya Saksi itu Sebenarnya yang paling bagus Adalah ya Saksi yang melihat sendiri Proses penghitungan suara Tapi di MK Kadang-kadang Sekarang Apalagi konteksnya Pemilu kadang Udah macam-macam saksinya itu Terutama saksi yang melihat Bagi-bagi duit Ya kan Bahkan tukang bagi-bagi duitnya Juga bersaksi Oke Iya waktu itu Saya yang bagi-bagi duit Katanya kan Begitu Padahal Itu tindak pidana Tapi gak takut orang Saya yang bagi-bagi duit Karena kebetulan Harganya Sudah cocok Dengan yang samping Pindah dia langsung Pokoknya macam-macam lah Kalau kita mengikuti Sidang di MK ya Kemudian rapat Permusyarakat Putusan Nah Kalau kita Kalau kita lihat Putusan ya Kalau putusan di MK itu Sebenarnya Tiga saja Ya kan Pertama Bila permohonan tidak memunisarat Amar putusan Pernah tahu amar putusan itu Itu loh yang kita minta Itu kita mohonkan Maka Menyatakan permohonan tidak dapat diterima Kalau tidak memunisarat Contoh misalnya Tidak memunisarat Yang dipermasalahkan Tidak signifikan Ya kan Yang dipermasalahkan Provinsi Bengkulu Ya kan Data yang dibawa Provinsi Jawa Barat Ya tentu gak ada juga Orang yang gila seperti itu kan Tapi itu tidak relevan Karena itu Ya Anda tidak dapat diterima permohonan Anda Kalau amar putusan Kalau beralasan Wah ternyata benar Apa yang Anda katakan itu benar Beralasan Buktinya ada Faktanya ada Ya kan Maka kemudian Ya permohonan dikabulkan Nah Kalau permohonan dikabulkan MK menyatakan Membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kan begitu Dan menetapkan hasil pemilihan suara yang benar Nah Yang benar berapa Nah Jangan se Contoh ya Yang benar berapa Saya bilang Pak Hakim Suara saya Di Sulawesi Selatan itu 50 Bukan 30 Kalau Pak Hakim bilang Ya Anda benar Berapa suara saya 50 ya Bukan 30 lagi Tapi dalam kasus Yang pernah ribut kemarin Dewi Yasin Limpo Enggak begitu cara ngitungnya Pak Hakim Ini contoh ya Suara saya 50 Bukan 30 Ya Kata Hakim benar Tiba-tiba ngelapor KPU Kata KPU nya Ya Suara si Dewi 80 Jadinya Dari mana Jadi yang lama tetap dikantongi Yang baru diambil ditambahkan sama dia Ya kan Dia tidak mau apa Mengharapkan bango terbang tinggi Punai di tangan dilepaskan Ini kan Punai di tangan digenggam Bango terbang tinggi ditangkap juga Ya kan 30 dipegang 50 ditangkap Jadi 80 Ya menang dia Tapi untung ketahuan Ketika ketahuan akhirnya Kursi kembali pada yang berhak Kira-kira gitu Nah kalau permohonan tidak beralasan Ini tidak ada alasan Benar Sarat permohonan sudah benar Ya kan Tapi ternyata Tidak kuat buktinya Ya kan Maka permohonan ditolak Oke Nah jadi begitu ya Jangka waktu permohonan Ya saya sudah sampaikan Nah dulu ya Dulu Dulu ya Ke MK Ya Ke MK Itu Sebelum adanya ke MK Ada 74 perkara Di tingkat kasasi 24 perkara di tingkat peninjauan kembali Dan 4 perkara dikabulkan Itu Kasus Sebelum disampaikan ke MK Di kembali Di apa Di alihkan ke MK Tapi karena ada persoalan di Mahkamah Agung Soal trust juga Akhirnya melalui undang-undang 200 Undang-undang yang saya sebutkan tadi Undang-undang berapa Nah ini Mungkin perlu disorot juga sekali-sekali ya Karena biar Yang lain juga Kelihatan ya Ini ya Nah ini Ini pasal 236C Undang-undang nomor 12 tahun 2008 Yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008 Penanganan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan Rupanya sebelum 18 bulan langsung saja Yang sudah kata MA adalah Kalian sajalah katanya Iya kan Daripada pusing-pusing kan Kira-kira begitu ya Akhirnya memang Ya Akhirnya memang ya Dikembalikan ke Eh bukan dikembalikan Dialihkan ke Mahkamah Konstitusi Karena ya more trusted Lebih dipercaya ya Kira-kira begitu ya Kabarnya begitu Kabarnya ya Nah ini ada teman-teman ya Yang bertanya Oke Ada dari Malaysia ya kan Ada dari apa ini Inota Oh India India Dari India ya Ranti Ada dari Den Haag ya kan Dan ada dari Surabaya ya Terlihat ya Bahwa internet yang bermasalah itu yang di Indonesia saja ya Di luar negeri internetnya baik-baik gitu ya Dari Malaysia Dari Fauzan ya Mas Fauzan Terima kasih atas pertanyaannya Setiap pemilu di negara kita Untung masih mengakui sebagai negara kita dia ya Selalu ada perselisian Apakah mungkin pemilu di Indonesia dapat berlangsung Tanpa adanya perselisian Ya mungkin saja terjadi ya kan Mana mungkin Kalau lagu dulu ada lagu lama Saya kira teman-teman tidak tahu Mana mungkin terjadi Nah ini mana mungkin terjadi kan Itu duet utali kumahwa sama tri utami gitu ya Oke Pertanyaan kedua Nanti saya jawab ya Mas Fauzan Dari Ranti Ranti ya Ranti Dengan banyaknya perkara yang dibawa ke MK Bisakah Bisakah Pemutusan hasil pemilu diberikan ke pengadilan tinggi Masing-masing kota provinsi Nah nanti kita jawab juga ini ya Oke Kemudian Erlan Gitu Bisa Ada gak lagu yang Ini kan mana mungkin terjadi Ini bisa ya Pak Ya itu saya kira lagunya Pak SBY ya Kita bisa ya kan Bersama kita bisa kan Kita akan ke sana ya Kemana katanya Apa Kita akan sampai ke sana Bersama kita bisa ya kan Ini tadi bilang Tiba-tiba ada Orang Pleset kan Bersama kita bisa Bercerai kita biasa Waktu sama jika kan Bersama kita bisa kan Begitu bercerai Biasa juga katanya Mohon maaf Ini Di luar topik Setau saya Oh pakai setaunya Pakai setau STAU ya Mungkin lama di Denhak Jadi Ejaan bahasa Indonesia Agak anu ya Mas Erlan Setau saya Putusan MK Tidak berlaku surut Nah ini menarik ini Ya Tetapi ada Ada juga Putusan MK Yang berlaku surut Maaf Saya lupa kasusnya Jangan lupa kasusnya Karena oknumnya ada disini ya Karena Saya lah yang pertama kali membuat Putusan MK itu berlaku surut Oke Permohonan saya pada waktu itu Permohonan saya sebagai lawyer Salah satu partai politik Yang benar itu Berlaku surut atau tidak Dua-duanya benar mas ya Kadang surut kadang tidak Tergantung level banjirnya Kira-kira begitu ya Tergantung ambang ininya Apa namanya itu Katulampa ya Nanti saya jawab juga Dimas Surabaya Saat ini Jakarta sedang seru Pilkadanya Luar biasa Orang luar Jakarta Bisa menang Meskipun baru Quick count Wah biasa Maksudnya Jokowi ya Tidak ada yang Ini mas kotak-kotak ini Jokowi atau gimana Gila ya Bukan ya Pokoknya kotak-kotak Jokowi lah ya Itu juga Jokowi juga Nah Meskipun baru quick count Menurut Bapak Ya memang saya sudah Bapak-Bapak ya Menurut Bapak Fenomena apa yang terjadi Apakah Jokowi bisa menjadi Jakarta satu Ya luar biasa ya Gimana nih Tapi jawab ya Menarik ini kan untuk dijawab kan Karena kalau kita kuliah itu Justru yang menariknya Yang lain-lainnya itu kan Materi kuliahnya gak menarik gitu ya Benar gak Ya Mbak ya Mbak siapa Wah luar biasa namanya Gaby ya Gaby Gaby itu ada nama petenis Argentina Tau Namanya Gabriela Sabatini Nah kenapa Namanya dari itu Wah dari Gabriela Sabatini Luar biasa ya Oh Jadi Gabriela Sabatini dipanggil Gaby Tapi Gabriela Sabatini juga namanya Enggak Jadi disingkat Oh Gaby ya Tapi di Bekasi Gaby itu merek tokom pempe Pempek Gaby Jadi satu petenis profesional ya kan Satunya merek pempe gitu ya Waktu Sabatini main disini Tahu dulu Tahun berapa mungkin lagi kecil Masih kecil ya Tahun 95 Gabriela Sabatini main melawan Yayuk Basuki Menang Yayuk Cuman ada ledekan Apa beda Gabriela Sabatini sama Yayuk Basuki Kata-kata orang Ini Subroto mantan menteri energi itu ya Subroto tua Sekarang udah meninggal Dia bilang Kalau Sabatini Ketika dia break Kan biasanya abis mukul Apa duduk kan Break itu Sama pelatihnya itu dilap-lap Dikasih anduk begitu ya kan Dilap-lap Dikasih angin-angin Kalau Yayuk Sama suaminya Raketnya yang dilap Mungkin karena suami istri kan Udah bosen ya Mungkin gak ngelap sendiri aja Gitu Jadi yang dilap malah raket Lebih sayang raket Daripada Kepada istrinya Susah juga suaminya Kalau Mas Alhadad Enggak ya Udah menikah belum ya Oh belum ya Oke Saya mau jawab dulu ya Mau Aspirasinya Mau jawab yang mana dulu nih Yang dari empat ini Jawab yang Berlaku surut ya Saya akan berlaku surut dulu Dari Erlanden Haknya kita menghargai yang jauh ya Walaupun Berasal dari negeri Mantan penjajah gitu ya Tapi jangan salah Indonesia tidak akan maju Kalau gak pernah dijajah Belanda kan Kita mengenal Bahas konstitusi Ya kan Dari Bahasa latin Ya kan Konstitusi Kemudian diadaptasi ke Inggris Ke Belanda Dan lain sebagainya Oke Jadi Menurut pasal 57 Saya harus buka ya Biar saya baca ya Jadi Menurut pasal 57 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 Yang sudah diubah menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2011 Bukan diubah ya Setelah diubah Pasal 57 Mengatakan demikian 57 Oh salah Bukan 57 Berapa ya Pasal 56 apa ya Saya ini sudah mulai kabur-kabur ini Bukan kabur Sudah mulai plus Sudah kelihatan tuanya Oke Nah ini ya Pasal 58 Sorry Pasal 58 Pasal 58 itu mengatakan Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi Tetap berlaku Ya Sebelum ada putusan yang menyatakan Bahwa undang-undang tersebut Bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 Makna dari pasal ini adalah Bahwa putusan MK tidak berlaku surut Artinya Contoh misalnya Mas Al-Hadad Saya kasih contoh ya Mas Al-Hadad mengatakan Bahwa Contoh yang paling nyata Begini Hari ini Belum ada aturan Yang mengatakan Bahwa Rambut gondrong Rambut gondrong itu berdosa Ya kan Karena itu Mas Al-Hadad Gondrong Kan kira-kira begitu Karena Tidak ada aturan berdosa Tiba-tiba Dua hari Minggu depan Ada aturan baru yang mengatakan Mulai hari ini Saya menyatakan Rambut gondrong itu berdosa Ya kan Kira-kira begitu Nah Sekarang ketika Apakah Mas Al-Hadad berdosa kemarin Kan tidak Ya kan Karena pada waktu itu Belum ada aturannya Jadi sah dia tetap Rambut gondrong Tapi ke depan Tidak boleh lagi gondrong dia Kira-kira begitu Nah putusan MK juga begitu Jadi ketika Misalnya Itu ada kesalahan yang Luar biasa Dari Dari masyarakat Ketika Pak Yusril mengatakan Dia seolah-olah menang Jabatan Wamen Wakil Menteri Katanya dia menang Padahal tidak Wamen itu Kan sebenarnya Putusan MK tidak berlaku surut Jadi tidak perlu dikeluarkan Kepres yang baru sebenarnya Karena ketika Kepres itu dikeluarkan Itu tetap sah Ya kan Karena pada waktu itu Undang-undangnya belum dibatalin Bagian penjelasannya Kecuali Kalau putusan itu Menyatakan Bahwa jabatan Wamen Itu inkonstitusional Kalau jabatan Wamen Itu dinyatakan Inkonstitusional Wakil Menteri ya Kalau jabatan Wamen Dinyatakan Inkonstitusional Maka sejak Katakanlah gini Hari ini Katakanlah Hari ini Selasa Tanggal 17 Juli MK membacakan putusan Jabatan Wakil Menteri Inkonstitusional Tanggal 17 Juli ini Maka perlu diberhentikan Enggak Wakil Menteri Saya tanya lagi Jangan lupa Saya mengatakan Bahwa jabatan Wakil Menteri Hari ini Inkonstitusional 17 Perlu diberhentikan Enggak Wakil Menteri Tidak Kenapa Nah bukan begitu Makna tidak berlaku Suruh itu Jadi Kalau MK mengatakan Jabatan Wakil Menteri Hari ini Inkonstitusional Maka seluruh Menteri Harus diberhentikan Karena Sejak hari ini Dia inkonstitusional Tetapi Jabatan sebelum putusan Itu dibacakan Tetap sah Misal Ya kan Paling gampangnya Menteri itu Di Angkat Oleh KPS tanggal 1 Juli Kan begitu The challenge sama orang Inkonstitusional Tanggal 17 Juli Dinyatakan Inkonstitusional Perlu diberhentikan gak Menteri? Sudah mikir Ya kan Ya perlu diberhentikan Karena sudah dinyatakan Inkonstitusional Tetapi Kondisi dari tanggal 1 Juli Sampai tanggal 17 Inkonstitusional atau tidak? Tidak Karena kalau dinyatakan Inkonstitusional Ya Maka segala putusannya Keputusan dia Gak sah Termasuk pengangkatan-pengangkatan Macam-macam dan lain sebagainya Kalau berlaku surut Nah Pada keputusan Wakil Menteri kemarin Tidak dinyatakan Inkonstitusional Ketika tidak dinyatakan Inkonstitusional Tidak saja dia Tidak berlaku surut Untuk periode 1 Sampai 17 Juli Ini kan saya contohkan Tetapi dia juga 17 Juli Sampai ke depan Dia juga sah Ngapain dikeluarkan Kepres yang baru lagi Kan kira-kira begitu Karena ketika Kepres itu dikeluarkan Ya undang-undangnya Belum diapa-apakan oleh MK Sah tetap Dan ternyata masih sah Yang dikoreksi MK adalah Ingrediennya Bahan bakunya Nah Tetapi Ya Dalam sejarah MK Pernah MK Ketentuan putusan itu Berlaku surut Untuk kemanfaatan hukum Kan hukum itu kan Tidak hanya Tidak hanya berisi keadilan Ngapain hanya adil Ya harus juga manfaat Kan benar gak Dapat keadilan Tapi tidak ada manfaatnya Buat apa Contoh misalnya Perkara terorisme Maskur Abdul Qadir Mengajukan bahwa Undang-undang Tindak pidana terorisme Perpu yang diajukan ke mereka Terhadap peristiwa Bombali yang berlaku surut Kan begini Hari ini Bombali meledak Tiba-tiba Minggu depan Dikeluarkan Perpu Untuk pemberantasan Tindak pidana terorisme Dan Perpu itu Khusus diberlakukan Untuk ke Bombali juga Kan berlaku surut Berarti kan Nah Menang di MK Tapi gak ada gunanya Karena yang mati Tetap mati Ya kan Amrozi Kemudian Yang dihukum sumur hidup Tetap sumur hidup Termasuk yang maskur Abdul Qadir ini Hukuman sumur hidup Nah kira-kira Kan gak ada kemanfaatannya Nah tapi kita gak bicara Adil dan tidak adil Kita bicara manfaat Tidak manfaat Seharusnya kalau dia Memenangkan perkara Ya mestinya ada kemanfaatan Bagi dia Kalau gak ada manfaatnya Ngapain Capek-capek aja kan Nah Pada waktu itu Yang di challenge Adalah undang-undang pemilu Yang ditafsirkan Salah oleh Mahkamah Agung Dan KPU Ya kan Kemudian Di challenge Nah saya pada waktu itu Kuasa hukum Salah satu partai politik Nah Ketika menjelang sidang pertama Saya bacakan rahsianya Saya baca komentar Dari Pak Jimli Ya kan Pak Jimli mengatakan Ya gak apa-apa Katanya gugatan LSM Gugatan partai-partai Itu bisa saja Dianu Katanya Dikabulkan Tapi tidak ber Putusan MK Tidak berlaku surut Berlaku ke depan Langsung kreatifitas kita Sebagai lawyer muncul Langsung saya mintakan Dalam petitum permohonan itu Agar itu diberlakukan Secara surut Karena kalau berlaku ke depan Tidak ada gunanya Karena Gini MA Dan KPU itu membuat Sebuah keputusan yang keliru Untuk membenarkan mereka Saya harus mengatakan Berlaku surut kan Yaitu Harus berlaku Harus berlaku Sesuai dengan Makna undang-undang itu Ketika undang-undang itu Diundangkan Nah jadi Makna itu Berlaku ketika undang-undang itu Diundangkan Maka kemudian Khusus itu Berlaku surut Nah sekarang Ada beberapa hal Yang kemudian Juga berlaku surut Agar ada Kemanfaatannya Kalau gak ada Kemanfaatannya Buat apa berlaku ke depan Berlaku ke depan Misalnya Karena tidak akan bisa Merestorasi Hak-hak politik yang Sudah dilanggar Kira-kira begitu ya Oke Ada pertanyaan sampai sini Kalau belum jelas Yang jelas sih Udah jelas ngantuk ya Saya lihat Gimana-gimana Ada pertanyaan Oke ya Kita lanjutkan ya Oke Jadi Untuk mas Untuk mas Erlan ya Di Denhak Secara umum Pasal 58 Undang-undang MK Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 Yang telah diubah Dengan undang-undang 8 2011 Memang menyatakan Putusan MK Tidak berlaku surut Tetapi Dalam Presiden Dalam putusan MK Itu pernah MK Memperlakukannya Berlaku surut Untuk mencapai Yang namanya Keadilan Dan kemanfaatan Karena Kalau tidak dinyatakan Berlaku surut Tidak adil dan Tidak manfaat Bagi pemohon Jadi In general Dia tidak berlaku surut Tapi In certain case Dalam kasus tertentu Ternyata diberlakukan Secara surut Untuk maksud Keadilan Dan Tadi Kemanfaatan Oke ya Kemudian Dari Mas Fauzan Di Malaysia Setiap pemilu Di negara kita Selalu ada Perselisian Apakah mungkin Pemilu Indonesia Dapat berlangsung Tentang perselisian Rasanya Rasanya Untuk 20 tahun ke depan Melihat karakter bangsa kita Masih susah ya Saya kira akan tetap banyak Yang namanya Electoral dispute Atau sengketa pemilu ini Sebenarnya begini Sengketa pemilu ini Macam-macam Penyebabnya Ada dari faktor Penyelenggaranya Ya kan Mungkin Penyelenggaranya Tidak profesional Main Tidak independent Tidak imparsial Bisa juga dari Faktor regulasinya Ya kan Bisa juga dari Faktor budaya politiknya Biasa main Money politics Swap dan lain sebagainya Bisa juga dari Faktor penegakan Hukumnya yang lemah Tidak ada yang namanya Law enforcement Yang efektif dan efisien Bisa juga Dari hal-hal lainnya Nah di Indonesia ini Faktor yang menyebabkannya Itu banyak Termasuk juga Sistem pemilunya Yang rumit Dikitakan Complicated Makanya dibilang Indonesia itu Very complicated In the world Pemilunya Kenapa Karena dalam satu Surat suara Kalau di Amerika Kita paling menemui Tiga calon Ya kan Di Inggris Lima calon Yang saya lihat Kecil-kecil aja Kayak kita sobekan Karci saja Itu surat suaranya Minta surat suara Sobek Seret Kasih Ya kan Lalu kemudian Dicontreng Ditulis Masukkan polling station Sudah begitu saja Di kita Enggak Warnanya agak Berubah aja Protes langsung Wah ini warna partai Tidak Enggak ini Saya kok ketuaan Gambarnya ini Wah susah Orang lain hitam putih saja Kita sudah warna Kertas koran pula Ya kan Makanya mahal sekali Pemilu Kemarin Citro menghitung Dalam satu surat suara itu Ada 152 Sampai 532 calon Tidak ada Pemilu di dunia ini Yang calonnya Begitu banyak Kecuali di Indonesia Dalam satu surat suara Jadi kalau ada Anggota DPR terpilih Dengan calon yang Sampai 500 itu Sebenarnya The seven wonder Ya kan Tujuh keajaiban Dunia yang ketujuh juga Sebenarnya Ya kan Kertasnya Kertasnya besar Tiba-tiba kita terpilih Itu kan nasib saja Sebenarnya Ya kan Jadi Itu Memang banyak faktor Nah tetapi Dari semua faktor tersebut Saya ingin mention Dua hal Ya Pertama Regulasi Regulasi itu harus solid Harus jelas Clear Maka disebut Kalau dalam pemilu itu Harus yang namanya Predictable procedure Dan unpredictable result Maksudnya adalah Prosedur yang itu Ya harus sudah Diketahui bersama Tapi resultnya Jangan diketahui Jangan terbalik Jaman dulu ya Jaman Ordo baru dulu Saya ketika di Amerika Orang Amerika bilang begini Pemilu kami Hebat Pada hari pemilu Katanya Itu Kan istilahnya kan Kalau pada hari A itu D-day kan Dia bilang D-day kan D-daynya itu Polling day Ya kan Pada hari polling day Ya kan Itu juga sekaligus Counting day Bangga sekali dia Dia bilang Hari pemungutan suara itu Menjadi hari penghitungan suara Langsung diketahui hasilnya Jadi pemilu kami Satu hari saja Udah tau hasilnya seluruh Amerika Kan memang begitu kan Hari ini Pemilihan presiden Atau pemilihan legislatif Kongres Atau senat Malamnya sudah pidato Menang dan kalah Gak ada dendam-dendaman kan Kita aja yang marah-marah terus kan Nah Kata orang Mesiu Oh enggak Hebatan kami Kami pemilu kami katanya Sudah kami ketahui hasilnya Sebelum Setahun sebelum pemilu Itu Saya enggak mau kalah Ya kan Oh enggak Lebih hebat kami Kami lima tahun sebelum pemilu Waktu jaman Orde Baru kan Iya kan Sebelum pemilu Tergantung aja kan Kata Dulu kan Golkar Ini kan sekarang partai Golkar Beda kan Kata Golkar 70% 70% kan Saya punya mertua itu Dicomblo sendiri Itu di kecamatan Suaranya Tapi dulu ya Sekarang kan kita Pemilu kita paling jujur ya Karena belum ketahuan Soalnya Iya kan Nah Kalau dulu kalau ketahuan pun Enggak akan diproses juga kan Nah Karena itu Pertama Memang harus Predictable Prosedur Karena itulah Ketika ada orang yang menggugat 50% Jokowi Ya aneh jadinya Karena apa Kalau MK kemudian nanti Mengabulkan permohonan Ya pemilu ini Tidak lagi disetentukan oleh Suara rakyat Tapi oleh Putusan MK Itu yang namanya Juristokasi jadinya Pemerintahan oleh hakim Dan ini kan bukan Challenge terhadap Hasil pemilu Dia kan bukan Hasil pemilu Metak-metak regulasi Biar Biar pasangan Jokowi Menang Nah Saya Kan tidak peduli Siapa yang menang Ya peduli juga Tapi biarlah Dalam hati saya Ya kan Anggap saya jago saya Udah kalah Yang kira-kira kan Paling gampang kan Biar gak dituduh Macem-macem Nah Dan memang iya Ya kan Jagonya calon independen Soalnya kan Jadi Yang tidak juga jago Kasian saja Karena gak ada yang milih Lebih tepat Kasian Nah Jadi 50% Itu kan sudah Predictable procedure Procedure yang sudah Diketahui 6 calon Bahwa untuk Di DKI Mau menang itu harus 50% Kan begitu Mau menang harus 50% Kalau di daerah lain 30% Itu Everybody Knows Tentang Procedure itu Termasuk Pasangan calon Tiba-tiba Ketika ada pasangan calon Mencapai 30% Di challenge Mungkin Mungkin Disponsori mungkin Nah Saya mengatakan Ya Putusan Tidak masuk akal Kalau MK Kemudian mengabulkan Ini Tapi kalau MK Mau mengabulkan Mau apa Coba Nah Makanya Menurut saya Hakim harus Betul-betul Jangan go beyond Walaupun dia punya Kewenangan Bisa jadi MK mengabulkan Ya Tetapi Dia harus kembali Pada prosedur Pasal 58 Jadi Untuk Pembentukan Hukum ke depan Oke Memang 50% Menghabiskan Uang Terlalu banyak Yang bagusnya 30% Cukup-cukup lah Ya kan Tetapi Nanti berlaku ke depan Bukan yang sekarang Gitu lah Nah Itu artinya Bisa saja Itulah yang maknanya Putusan MK Tidak berlaku surut Tapi sekarang MK bisa mengatakan Itu berlaku surut Itu masalahnya Kan begitu Nah Kalau pakai pasal 58 Itu permohon itu Tidak ada gunanya Karena dia nanti Akan berlaku ke depan Ya kan Yang kemarin Sah 30% Tetap sah Nah Kira-kira begitu Itu yang namanya Tidak berlaku surut Sekaligus Saya menjawab Predictable procedure Dan lain sebagainya Nah Karena itu Kemudian Itu pertama Regulasi Yang kedua adalah Penyelenggara pemilu Penyelenggara pemilunya Harus Macem-macem Pertama Ya Penyelenggara pemilu Itu harus memenuhi Empat tas Ada empat tasnya Ya kan Nah Jangan hanya satu tas Satu Yang paling penting adalah Profesionalitas Ya kan Profesionalitas Dua Ya kan Imparsialitas Nah Atau Netralitas Tiga Apalagi tasnya Integritas Ya kan Kemudian Selain integritas Satunya lagi Kapabilitas Nah Empat tas Eh satu kapabilitas dulu Jadi kapabilitas itu Adalah kemampuan Ya kan Capable Yang kedua adalah Integritas Integritas itu adalah Moral Secara moral Dia tidak korup Tidak gampang disuap Itu integritas Yang ketiga adalah Profesionalitas Yang keempat Yang ketiga adalah Imparsialitas Atau netralitas Dia netral Netral itu Tidak berkomunikasi Atau bagaimana Jadi netral itu Bukan berarti Tidak berkomunikasi Sama partai politik Tapi menjaga Jarak yang sama Terhadap partai politik Dan peserta pemilu Kalau saya Jaraknya sama Mas Alhadad Dua meter Ya sama Mbak Gaby Dua meter juga Kan kira-kira begitu Ya kan Nah Maka kemudian Saya menjaga jarak yang sama Saya tidak lebih Saya tidak mau Condong ke Mas Alhadad Atau Mbak Gaby Walaupun saya Sebenarnya Secara alanya Pasti condong ke sini ya Tidak mungkin Saya condong ke Mas Mas Alhadad Ya kan Apalagi rambutnya gondrong Kan gila-gila gitu Nah Karena itu Imparsialitas itu penting Yang ketiga Ada profesionalitas Beda enggak Kapabilitas sama profesionalitas Profesionalitas itu Lebih pada Dia bekerja sesuai dengan Standar-standar Prosedur yang benar Tepat waktu Dan lain sebagainya Orang cerdas Belum tentu profesional kan Tapi kalau orang profesional Biasanya sudah pasti cerdas lah Kira-kira begitu ya Nah kalau kita Kalau Mas Alhadad Kan paling gampang Membedakan antara Pemain profesional Dan pemain amatir Kira-kira begitu ya Profesional dibayar Amatir Tidak dibayar Enggak juga Di Indonesia ini Amatir pun dibayar Pemain bulu tangkis Itu dibayar Kalau price money Dia langsung dapat Cuma bedanya Kalau pemain profesional Dapat langsung Kalau dia dapatnya Tiga bulan kemudian Dapat juga ya kan Kira-kira begitu Melalui Indo-organisasinya Masing-masing Oke Nah tetapi Di Indonesia ini Makin kita punya Empat tas Makin punya Kapabilitas Ya kan Makin Punya Sikap Imparsialitas Makin Apa Integritas Berintegritas Makin Profesionalitas Gak dipilih Biasanya sama DPR Iya kan Jadi Sistem meritokrasi Itu gak jalan Itu gara-gara Teman-teman Mudah-mudahan Nanti teman-teman Ini banyak yang kami ya Gak begitu Iya kan Kalau ada orang Yang berkualitas Iya kan Kebetulan Satu dari kami Satu non kami Ya pilihlah kami Kan begitu kira-kira Iya kan Tapi kalau misalnya Kaminya bodoh Organisasi lain yang pintar Ya pilihlah organisasi lain Kalau gak hancur Negara ini Iya kan Cara memilih Anggota KPU Anggota bawah Seluruh Gak begitu Prof. Jim Dia tahu betul itu Sehingga Kalau kita bersikap Independen Sama DPR Kritis Pasti gak dipilih Kita di DPR Kita cuman menangnya Di sipil society Saja jagoan kita Di tim sel Ya kan Pengalaman pribadi Sebenarnya Jadi kita di tim sel Jagoan Bisa nomor 1 Ranking 1 Tapi di DPR Wah ini anda suka Ngeritik ya katanya Belum apa-apa Udah gak suka Dia kan Jadi Tidak ditentukan oleh Kapabilitas Ya kan Netralitas Imparsialitas Integritas Profesionalitas Tapi ditentukan pada Sampian Kami bukan Wah emang susah Ya kan NU bukan Muhammadiyah bukan Wah susah Kalau begitu Kemudian Apa lagi Organisasi-organisasi Nah Padahal Ini gak ada Kaitannya dengan Aspirasi publik Ini kan Lembaga Profesional Profesional Institutions Jadi yang dicari adalah Profesional Agama sudah bilang Tunggulah kehancurannya Kan Kalau tidak di Dihandle Orang-orang yang Ahlinya kan Walaupun dalam Konteks Jakarta Dihandle ahlinya Tetap banjir juga Katanya Ahlinya kan bukan Pak Pozibowo Maksudnya ahli Ahli banjir katanya Kecuali yang mimpin Ahli banjir Nah oke ya Dari mas Mbak Ranti ya Dengan banyaknya Perkara yang dibawa KMK Apakah Pemutusan hasil Pemilu diberikan Kepengadilan tinggi Masing-masing Kota Provinsi Nah Kalau kita mau Diberikan ke Pengadilan tinggi Saya harus menjawabnya Secara Perspektif Konstitusional Konstitusional perspektif Konstitusi kita mengatakan Pasal 24C Bahwa Perselisian hasil Pemilu itu adalah Yurisdiksi atau Kewenangan MK Nah Gak bisa kemudian Kita serahkan ke Pengadilan tinggi Atau Mahkamah Agung Ya Karena itu sudah Pesan konstitusi Yang bisa Paling adalah Pemilu Kada Kepil Kada Karena di dalam Pasal 22E Ayat 2 Itu dikatakan Namanya Pemilu itu Memilih presiden Memilih anggota DPR Ya kan DPD Presiden Wakil presiden DPRD Gubernur Gubernur dan wali kota Tidak Gubernur wali kota Di pasal 18 Ayat 4 Tetapi ketika Dia jadi Pemilu Kada Langsung Pilih Kada Langsung Kan pilihannya Untuk Gubernur Bupati Bisa Langsung Bisa Tidak Langsung Ketika Dia Tidak Langsung Bukan Pemilu Tapi Ketika Dia Langsung Ya Dia Pemilu Karena Dia Pemilu Masuk Dia Rezim 24C Bahwa Sengketa Hasil Pemilu Harus Ditangani Oleh Mahkamah Konstitusi Karena Kalau Tidak Tidak Ada Kepastian Hukum Akan Ada Yang Namanya Ketidakpastian Hukum Sehingga Nanti Bertentangan Dengan Konstitusi Jadi Nanti Kalau Seandainya DPR Sama Pemerintah Coba-Coba Mengembalikan Sengketa Hasil Pemilu Ini Pemilu Kada Pemilu Kada Kembali Ke Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tinggi Maka Pasti Akan Dikabulkan MK Pembatalannya Kan Jeruk Makan Jeruk Kecuali MK Sudah Bosan Kalau Sudah Bosan Dia Bikin Dalil Yang Berbeda Lagi Tetapi Kalau Dia Konsisten Pasal 24C Ayat 1 Perubahan Konstitusi Perubahan Ketiga Maka Kemudian Tidak Bisa Tidak Sengketa Hasil Pemilu Harus Ke Mahkamah Konstitusi Nah Saya Kira Pertanyaan Terakhir Yang Kan Saya Jawab Dimas Surabaya Ini Dari Lokal Local Question Ya Kan Pertanyaan Lokal Saat Ini Jakarta Sedang Seru Pilgadanya Orang Luar Jakarta Bisa Menang Meskipun Baru Quick Count Menurut Bapak Fenomena Apa Yang Terjadi Apakah Jokowi Bisa Menang Di Jakarta Menjadi Jakarta 1 Mau Di Jawab Apa Enggak Ini Hah Mau Oke Siapa Yang Memilih Kemarin Di Jakarta Hah Yang Kemarin Memilih Mas Alhadad Dapat Hak Pilih ya Ada Gak Dicuci Tangannya Kalau Masih Ada Wah Bagus ya Siapa Lagi Oke Nah Ada Yang Memilih Begini Dalam Pemilu Karena Ini Masih Ada Dalam Pemilu Sebenarnya Karena Saya Juga Mendalami Pemilu Dalam Pemilu Dalam Pemilu Itu Yang Paling Penting Itu A Matter Of Perception Persepsi Yang Paling Penting Dalam Pemilu Itu Ya Kan Tidak Peduli Apakah Persepsi Itu Benar Atau Salah Secara Faktual Tetapi Yang Penting Persepsi Nah Di Jakarta Ini Apa Problem Jakarta Mas Satu Macer Banjir Banjir Apa Lagi Kriminalitas Sampah Sampah Polusi ya Tenaga Kerjaan Banyak ya Tetapi Mana Yang Paling Dua Sebutkan Yang Paling Umum Yang Paling Dikelukan Masyarakat Macer Dan Banjir Oke Terhadap Dua Pertanyaan Tersebut Apakah Inkuben Dianggap Berhasil Mengatasinya Itu Persepsi Umum Tidak Berhasil Kepemimpinnya Tidak Berhasil Maka Orang Akan Mencari Challenger Penantangnya Nah Orang Itu Haruslah Di Persepsikan Sebagai New Hope Harapan Baru Kan Begitu Ya Kan New Hope Perubahan Ya Kan Kemudian Seperti Obama Kan Change Yes We Can Perubahan Ya Kita Dapat Kita Bisa Kan Begitu Terakhir Dibilang Perubahan Ya Anda Sudah Berubah Jadi Begitu Dia Terpilih Begitu Dia Bilang Perubahan Ya Anda Sudah Berubah Jadi Sudah Berubah Dia Enggak Lagi Perubahan Ya Anda Sudah Berubah Kayak itu Maksudnya Cita Yang Itu Cuma Janji Janji Doang Kira-kira Gitu Nah Jadi Orang Membutuhkan Itu Kalau Dalam Konsep Tradisional Orang Membutuhkan Yang Ratu Adil Ini Dalam Konteks Yang Lebih Kecil Kan Nah Siapa Tahu Kalau Yang Terpilih Itu Di Luar Incomben Akan Ada Perubahan Di Jakarta Apakah Perubahan Yang Lebih Jelek Apakah Lebih Bagus Allah Alam Kan Tetapi Dalam Pemilu Harus Ada Harapan Harus Ada New Hope Nah Harapan Itulah Yang Kemudian Di Bawah Calon Orang Mencari Siapa Calon Terdekat Yang Bisa Mengalahkan Incomben Ya Dari Semua Hasil Survei Jokowi Kedua Jokowi Dianggap Berhasil Ketika Memimpin Sulu Antara Lain Menolak Pembangunan Mall Merevitalisasi Pasar-pasar Tradisional Lalu Orang Berpikir Wah Cocok Ini Untuk Jakarta Kan Mari Kita Tolak Pembangunan Mall Di Jakarta Ya Kira-kira Begitu Kan Misalnya Kita Revitalisasi Atau Pasar-pasar Tradisional Jangan Pakai Tertipkan Tertipkan Berarti Kan Pakai Trantipkan Revitalisasi Itu Adalah Ya Ditaruhkan Ke Tempatnya Ya Kan Dihidupkan Kembali Misalnya Begitu Nah Karena Dia Di Persepsi Sebagai New Hope Harapan Baru Untuk Konteks Jakarta Dan Dianggap Incomben Tidak Berhasil Maka Enggak Heran Kalau Dia Menang Nah Kalau Saya Mengatakan Mungkin Saya Keliru Dari Semua Calon Di DKI Itu Tipologinya Itu Pemilih Kita Ada Dua Ini Menurut Saya Bukan Menurut Teori Politik Tapi Menurut Saya Satu Pemilih Fanatik Dua Pemilih Non Fanatik Atau Yang Kita Bilang Sebagai Masa Mengambang Tapi Saya Mau Mengatakan Non Fanatik Karena Masa Mengambang Itu Kesannya Seperti Orde Baru Zaman Dulu Orang Yang Sama Sekali Tidak Tahu Politik Karena Di Diambangkan Dia Tidak Diperna Dibelajar Tapi Ini Non Fanatik Saja Masa Fanatik Seperti Masnya Itu Masa Fanatik Tapi Entah Fanatiknya Kemana Jangan-Jangan Fanatiknya Ke Jokowi Juga Nah Masa Fanatik Dan Non Fanatik Masa Non Fanatik Ini Terbagi Dua Ini Tipologi Saya Politically Educated Secara Politik Dia Terdidik Kedua Politically Uneducated Secara Politik Dia Tidak Terdidik Nah Kalau Masa Fanatik Ya Hanya Dua Calon Yang Punya Masa Fanatik Siapa Itu? Satu Fokor 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 Tidak 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 Fokor Fokor Di Turunan Yang Selama Tidak Tidak Begitu ya Itu Fanatik Fokor Tidak Tidak Boleh kita Fanatik itu Adalah Orang Yang Dengan Sukarela Memilih Dan Tidak Akan Bergeser Dengan Iming Iming Apapun Tapi Kalau Wah Kita Maju Tapi Sudah Dikantongin Dulu Itu Bukan Fanatik Namanya Orang Sekarang Sudah Tau Duit Kan Tapi Tanpa Harus Mendiskreditkan Kelompok Dan Lapisan Masyarakat Tertentu Kan Silahkan Berkaitan Berkaitan Tadi ya Bisa Saya Selesaikan Ini Sebentar Oke Nah Jadi Fanatik Dan Non Fanatik Nah Non Fanatik Ini Dibagi Dua Politically Educated Politically Uneducated Yang Tidak Terdidik Oke Jokowi lah Jangan Foke lah Jokowi itu Bisa Main Di Tiga Segmen Ini Dia Punya Pemilih Fanatik Yaitulah Orang Nasionalis Bung Karno Dan Lain Sebagainya Karena Dia PDI Perjuangan Dia Bisa Bermain Di Politically Educated Secara Politik Terdidik Yaitu Orang-orang Yang Berharap Ada Perubahan Jadi Secara Sadar Dia Memilih Jokowi Karena Berharap Akan Ada Perubahan Pasti Banyak Yang Begitu Kan Ada Juga Dan Ketiga Politically Uneducated Yaitu Orang-orang Yang Secara Politik Tidak Terdidik Yaitu Dia Memilih Karena Dikasih Tahu Orang Karena Dia Melihat Sepanduk Nah Untuk Politically Uneducated Perlu Dana Banyak Nah Ya Kan Perlu Dana Banyak Dan Jokowi Juga Termasuk Di Antara Empat Calon Yang Dananya Banyak Yang Paling Banyak Foke Ya Kan 65 Milyar Dana Kampanyenya Ya Itu Yang Terdaftar Yang Tidak Terdaftar Lebih Banyak Lagi Kemudian Jokowi Kemudian Hidayat Kemudian Alex Nono Itu Kira-Kira 25 Sampai 28 Milyar Yang Paling Cekak Faisal Basri 4 Milyar Saja Gimana Mau Menang Ya Kan Kek Sepanduk aja Kek Pernah Kita Lihat Ya Kan Nah Itu Untuk Uneducated Susah Kalau Modalnya Kecil Kecuali Kalau Kita Educated Semua Kalau Educated Semua Bisa Digerakkan Melalui Dunia Maya Twitter Dan Lain Sebagainya Facebook Sekarang Belum Saatnya Oke Karena Itulah Kemudian Jokowi Bisa Menang Ya Kan New Hope Segmen Pasarnya Bermain Desiala Lapisan Oke Silahkan Saya Sudah Jawab Ya Empat-Empatnya Ya Oke Berkaitan Dengan Ini Ya Kan Antara Sangketa Di MKI Ini Kan Sudah Ditetapkan Ya Para Pihaknya Antara Kemohon Dan Termohon Gitu Tadi Kan Ada Pihak Terkait Nah Sejauh Apa Pengertian Atau Definisi Yang Memperbolehkan Seseorang Ini Dikategorikan Sebagai Pihak Terkait Itu Karena Emang Seperti Tadi Seperti Misalkan Ketika Terjadi Sengketa Kemudian Kan Yang Punya Legal Standing Katakanlah Disana Adalah Para Calon Katakanlah Kemudian Bagaimana Ketika Para Calon Ya Sudahlah Gak Usah Dipermasalahkan Misalkan Ketalahan Dia Tapi Kemudian Dari Pihak Partai Yang Mengusung Dia Wah Keberatan Misalkan Ada Sesuatu Gimana Padahal Emang Dia Tidak Punya Legal Standing Apakah Itu Dikategorikan Soal Pihak Terkait Yang Emang Bisa Punya Legal Standing Untuk Beracar di MK Jadi Begini Yang Namanya Pihak Terkait Itu Adalah Pihak Yang Secara Teoritis Bakal Terpengaruh Atau Berkepentingan Terhadap Sengketa Tersebut Kalau Diputuskan Dia Kemudian Bisa Terpengaruh Contoh Misalnya Dalam Konteks Pemilu Kada Ya Pemohonnya Siapa Tadi Pasangan Calon Ya Kan Biasanya Yang Kalah Tidak Mungkin Menanggok Memohonkan Permohonnya Siapa Kalau Permohonannya Diterima Itu Siapa Yang Akan Rugi Oke Gini Aja Paling Gampang Misalnya Vokey Mengajukan Permohonan KMK Permohonnya Siapa Oke Permohonnya KPU Oke Kalau Permohonannya Diterima Oleh MK Permohonan Vokey Siapa Yang Akan Dirugikan Siapa Yang Akan Dirugikan Kata KPU Emang Gue Pikirin Siapa Yang Akan Dirugikan Jokowi Karena Kemudian Jokowi Bisa Dibatalkan Maka Jokowi Harus Masuk Sebagai Pihak Terkait Sebagai Pihak Ketiga Ikut Nimbrung Dia Untuk Membelak Kepentingannya Agar Kepentingannya Apa Permohonan Ditolak Itu Kepentingannya Atau Tidak Dapat Diterima Karena Kalau Permohonan Ditolak Atau Tidak Dapat Terima Berarti Status Quo Kembali Pada Keadaan Semula Kan Dia Menang Nah Begitu Dalam Konteks Judicial Review Siapa Saja Boleh Pihak Terkait Yang Penting Menurut Penalaran Yang Wajar Ada Kaitan Dengan Apa Judicial Review Contoh Misalnya Judicial Review Tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi Ya Kan Tiba-Tiba Senat Mahasiswa Masuk Sebagai Pihak Terkait Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia Masuk Sebagai Pihak Terkait Eh Badan Eksekutif Sekarang Ya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Masuk Boleh Enggak Boleh Karena Dia Berkepentingan Terhadap Judicial Review Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi Tersebut Bisa Siapa Tahu Undang-Undang Tersebut Kemudian Misalnya Melarang Badan Eksekutif Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Pihak Terkait Itu adalah Pihak Yang Merasa Berkepentingan Di Dalam MK Ditentukan Pihak Terkait Itu Dalam Kontek Pemilu Ya Dan Pilpres Sudah Ditentukan Pihak Terkait Itu Siapa Saja Terutama Dalam Pemilu Pihak Terkait Adalah Ya Pihak Yang Kursinya Mungkin Akan Hilang Itu Pihak Terkait Partai Misalnya Partai A Memohonkan Yang Akan Hilang Partai B Partai B Yang Pihak Terkait Biasanya Atau Bisa Juga Partai C Kenapa Karena Dia Berkepentingan Agar Kursi Itu Jangan Pergi Ke Partai A Karena Ada Kaitannya Dengan Pemilihan Presiden Hak Untuk Mengajukan Pasangan Calon Jadi Siapapun Yang Berkepentingan Terhadap Itu Lalu Kemudian Kalau Dalam Konteks Judicial Review Lebih Banyak Lagi Pihak Yang Merasa Berkepentingan Ya Sok-sok Penting lah Kira-kira Ada Yang Sok-sok Penting kan Mas Al-Hadar Bilang Saya Merasa Berkepentingan Terhadap Apa Judicial Review Yang 50% 30% Itu Kenapa Karena Saya Penduduk DKI Saya Ingin Dikabulkan Permohonan Itu Misalnya Atau Saya Ingin Ditolak Karena Saya Pendukung Voke Bisa Saja Dia Merasa Berkepentingan Kenapa Anda Kok Masuk Sebagai Pihak Terkait Saya Pernah Pendukung Fanatik Voke Misalnya Gitu Kan Bisa Saja Tetapi Apakah Nanti Sebagai Pihak Terkait Itu Diterima MK Atau Tidak Ya MK lah Biasa Kalau MK Yang Menyatakan Pihak Terkait Orangnya Keren Pasti Diterima Tapi Kan Orangnya Nggak Keren Orang Nggak Jelas Gitu Ya Nggak Akan Diterima Biasanya Kan Nggak Digubris Karena Pihak Terkait Itu Bisa Memberikan Bukan Bukan Membanta Bisa Mengajukan Ahli Bisa Mengajukan Saksi Juga Pihak Terkait Sehingga Nanti Bisa Juga Mempengaruhi Hakim Dan Bahkan Sesungguhnya Di Dalam Pilkada Sebenarnya Yang Berhadapan Itu Bukan KPU Dan Pemohon Pemohon Dan Pihak Terkait Sebenarnya Yang Kelahi KPU Kadang-kadang Emang Gue Pikirin Gue Tanya Bahkan KPU Ada Yang Perlu Terhadap Pemohon Kadang-kadang Ya Tadi Yang Saya Bila Impresialitas Netralitas Tadi Bahkan Sudah Konsultasi Dulu Gimana Ini Pak KPU Udah Gugat Saja Gugat Saja Kenapa Kalau Itu Digugat Ini Barang Dia Ke Jakarta Kan Ada Alasan Dia Ke Jakarta Bolak-balik Bolak-balik Nah Nah Itu Kadang-kadang Nakal Nakalnya Begitu Oke Ada Pertanyaan Lain Saya Mau Tambahkan Tadi Ini Ada Dari Thailand Namanya Gak Tau Juga Arief Arief Saya Di Thailand Bagaimana Cara Agar Tim Sukses Pasangan Calon Dalam Pilkada Pilpres Bisa Mengurangi Sengketa Pemilu Ya Misalnya Memang Tim Sukses Ini adalah Tim Yang Sukses Kalau Kalah Dia Gak Mengatakan Tim Sukses Gak Ada Tim Gagal Sebenarnya Tim Sukses Walaupun Pasangan Hendarji Pun Tim Sukses Juga Jadi Sebenarnya Begini Di Dalam Pilkada Itu Kita Harus Gentleman Juga Itulah Yang Namanya Deklarasi Siap Menang Dan Siap Kalah Ya Kan Jadi Deklarasi Siap Menang Siap Kalah Itu Adalah Ya Keadaan Apapun Kita Terima Tetapi Penyelenggara Pemilu Harus Meyakinkan Dia Bertindak Profesional Bertindak Imparsial Bertindak Tidak Memihak Berat Sebelah Contoh Dalam Kasus DPT DKI Yang Diributkan Ini Kan Sesungguhnya Yang Dirugikan Tidak Hanya Semua Pasangan Calon Di Luar Foke Semua Pasangan Calon Juga Rugi Termasuk Foke Karena Siapa Tahu Yang Tidak Tercantum Itu Pendukung Dia Tetapi Kalau Kita Bicara Tentang DPT Selalu Diterima Pre-Asumsi Ya Kan Pra-Asumsi Seolah-olah Pasti Menguntungkan Incumbent Sama Seperti Kemarin Pemilu Kemarin Dianggap Demokrat Yang Diuntungkan Dan Lain Sebagainya Nah Persepsi Ini Memang Susah Hilang Karena Kan Masalahnya Adalah Yang Kalau Kita Bergelut Di Dunia Politik Itu Curiga Itu Wajib Hukumnya Ya Kan Ya Kan Suuzonnya Itu Wajib Hukumnya Itu Masalahnya Sehingga Dari Awal Sudah Saya Katakan Dua Hal Ini Harus Terpenuhi Secara Baik Regulasi Harus Clear Di Tahap Awal Clear Tidak Boleh Lagi Ada Dispute Perdebatan Jadi Baca Sama-sama Ini Loh Yang Kedua Penyelenggara Pemilu Harus Imparsial Independent Punya Kapasitas Punya Kapabilitas Sehingga Dia Dipercaya Dia Dipercaya Sebagai Penyelenggara Yang Netral Imparsial Tadi Nah Kalau Dia Dua Saran Itu Tidak Terpenuhi Ya Memang Akan Senantiasa Ribut Karena Pada Dasarnya Tidak Ada Orang Yang Mau Kalah Apalagi Budaya Gentleman Kita Dalam Kita Dalam Pemilu Itu Tidak Seperti Di Negara Negara Demokrasi Yang Mapan Ketika Algor Dinyatakan Mahkamah Agung Amerika Serikat Dia Kalah Langsung Dihormatif Putusan Peradilan Tersebut Tidak ada Dia bilang Kita ke jalan Kita protes Putusan Tidak ada Begitu Tetapi MA nya juga Trusted Itu masalah Bisa dipercaya Kita putusannya Tidak bisa dipercaya KPU nya Misalnya Tidak bisa dipercaya Ya Gimana Jadi Harus Harus ada saling Keterkaitan Nah Terakhir Budaya Politiknya Biasanya Kalau makin tinggi Budaya Politik kita Makin orang Mau menerima Kekalahan Tapi makin Purba Budaya Politik kita Makin kita Tidak pernah Bisa Menerima Kekalahan Kalau kalah Kita akan Menyalahkan Orang lain Eh Keciri orang Gagal itu Kan begitu Kalau dia kalah Dia salah Dia salahkan Orang lain Kan itu Yang paling enak Kan Ya kan Apalagi tim sukses Kenapa Dia udah dibayar Saya Meng-hire anda Sebagai tim sukses Manager campaign saya Biar menang Dia Kor-kor kemana-mana Apalagi Membayar Kan konsultan politik Yang bayar Kan begitu Dibayar Ketika kalah Dia akan Menyalahkan orang lain Pak Sama seperti lawyer Lawyer itu Tidak pernah kalah Saya dibelajar Waktu kuliah di Jogja Lawyer Jogja bilang Lawyer tidak pernah kalah Kenapa Kalau dia Ketemu klien Ketika menang Dia bilang Wah Pak Kita menang Wah Dia menang Kita menang Katanya Gitu Tapi begitu Kalah Dia bilang Waduh sayang sekali Pak Sampian kalah Sampian kalah Jadi kalau kalah Sampian Kalau menang kita Nah gitu Lawyernya tidak pernah kalah Kira-kira begitu Oke Berikutnya lagi Dari Awin di Australia Awin di Australia Sebagai rakyat Bolehkah kita Meng Sengketakan Keputusan MK Kalau hasil Keputusan itu Kita anggap Tidak sesuai Dengan kebanyakan Rakyat Wah ini saya kira Karena lama di Australia Bahasa Indonesia Susah ya Boleh kan Boleh kan Bukan boleh kan Boleh kan Oke Mengsengketa Mengsengketa kan Menyengketakan Maksudnya Mengsengketakan Bingung juga Nah Ya boleh-boleh saja Tetapi kan Salurannya tidak ada Tapi kalau kita memang Tidak suka dengan Keputusan MK Maka kita harus Apil MPR Majelis Permusawaratan Kita apil Kita minta Agar MPR Mengubah konstitusi Apa yang harus diubah Ya sampai Tuntutan tertinggi Bubarkan saja MK Tapi terlalu ekstrim Ya kan Tuntutan berikutnya adalah Agar keputusan Atau putusan Itu beda Keputusan sama Keputusannya Agar putusan MK Itu bisa Di challenge Oleh siapa Oleh kamarnya sendiri Jadi kalau Ada di beberapa negara Itu Ada dua kamar Ya sebenarnya Di Indonesia lah Seperti peninjauan kembali Itu kan sebenarnya Men challenge Putusan lembaga itu sendiri Tapi kamarnya beda Ini kamar A Ketika di Peninjauan kembali Kamar B Ternyata kamar B Lebih hot Kira-kira begitu Menang dia Kamar A tidak Nah kira-kira begitu Nah Kalau kita misalnya Menganggap bahwa Yang namanya putusan Kan MK itu First Pertama Final Terakhir And binding Mengikat Kalau kita tidak mau First final and binding Ya sediakan mekanisme Banding Di MK Caranya adalah Mungkin hakim MK Tidak 9 Tapi 18 Seperti Jerman Jadi Setiap perkara Diperiksa oleh 9 hakim Yaitu Misalnya majelis hakim A Panel hakim A Lalu kemudian Kalau tidak puas Bandingnya ke B Kan begitu Jadi check and recheck Double check Karena keputusan B Dibanding di Panel A Misalnya kan kira-kira begitu Tapi Yaitu kan kesepakatan MPR Yang terdiri dari DPR Anggota DPR Dan anggota DPD Sepanjang kita masih menggunakan Konstitusi saat ini Ya kan Sepanjang kita menggunakan Hukum acara yang ada saat ini Dalam undang-undang Ya tidak bisa Kalaupun kita mengeluh Ya mengeluh pada rumput Yang bergoyangan Kira-kira begitu kan Coba Oke Ada lagi pertanyaan? Ya silahkan Mbak siapa? Mbak Refi Bukan Refi Bukan Refi ya Saya dipanggil Refi juga Refi itu menama perempuan Sebenarnya kan Ya oke lah Nggak apa-apa lah Sempat menyimak juga Kini melancara Bapak dengan Wartawan Dikatakan oleh Bapak sendiri bahwa Pemilu KDDKI yang Kemarin itu Sudah oke gitu Maksudnya dalam artian Metode kampanye Iya Kemudian ada Mungkin Gauh tentang suara Serangan Fajar itu Iya Terlalu nampak gitu ya Iya Terus Itu tuh Apa ya Validasinya Meskian Bapak melihat itu Baru fenomena yang ada Ataukah sudah memang Ada Kejelasan Ke arah sana Iya Tadi kan Kalau di Indonesia itu Pemilu Dikatannya Nunggu Bahkan Sudah mana Ketusan Dikatannya Hincur TPNK Apa saja Sudah Adakah Kemudian Fenomena Lain Dikat 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 Ini Seperti apa Wah ini Pertanyaannya Bisakah Bapak Sebutkan Isi gedung Ini Apa saja Pusing 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 Oke Tidak apa Ya kan Try to Specific Harus Specific Oke Tapi saya Kan Berusaha Menjawab Saya Bilang Kita Tahu Bahwa di Daerah Lain Yang namanya Serangan Fajar Luar Biasa Serangan Jadi Serangan Itu Lail War Lail Itu Malam War Itu Perang Arab Inggris Tidak Garu-garuan Jadi Serangan Malam Kemudian Fajr War Serangan Fajar Duha War Serangan Duha Ada juga Duha War Serangan Serangan Attack Attack Serangan Jadi Lail Attack Fajr Attack Nah Itu Lazim Terjadi Baik Dalam Konteks Pemilu Dan Pemilu Kada Tapi Ketika Pemilu Kada Di KSK Kemarin Laporan Tentang Itu Minim Sekali Kan Biasanya Ada Pemantau Ada ICW Ada JPPR Yang Memantau Dan Minim Sekali Kenapa Paling Tidak Ini Adalah Kesan Pertama Ketika Hari H itu Kebetulan Saya Saya Punya Acara Jadi Host Di Dialog Kenegaran Di DPDRI Nah Saya Minta Teman-teman Bolehlah Datang Kalau Mau Ke sana Enak Kok Makan Makan Gratis Di sana Dapat Ilmu Pula Saya Undang Setiap Hari Kalau Bila Pake Yang Begini Beginian Ada Pertanyaannya Tapi Ini Alatnya Mahal Ya Jadi Debat Tapi Nanti Ada Pertanyaan Online Enak Nah Ini Apa Jadi Host Setiap Hari Rabu Besok Besok Setiap Hari Rabu Kemudian Jam Satu Di Lobby DPD Nanti Kalau Masuk Ngomong Sama Satpam Saya Mau ke DPD Dewan Perwakilan Daerah Di Senayan Gedungnya Kan Sama Nah Itu Free Karena Diskusinya Di Lobby Dan Kita Sangat Mengundang Apa Saja Yang Didiskusikan Apa Saja Dan Biasanya Menghadirkan Toko Toko Besok Rencana Yang Kita Hadirkan Itu Kita Mau Bicara Kalau Kalau Tidak Ada Perubahan Lagi Kita Mau Bicara Tentang Otonomi Desentralisasi Dan Korupsi Itu Kita Mau Menghadirkan Dirjen Obda Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kemudian Orang Partai Politik Seperti Indra Piliang Dan Lain Sebagainya Nah Datang Saja Setiap Itu Nah Jadi Setiap Hari Rabu Rabu jam Satu Siang Pokoknya Dapat Makanan Dapat Snack Minimal Paling tidak Ya Dapat Snack Pula Dapat Kopi Juga Kan Dapat Kopi Karena Dekat Coffee Bean Kan Dekat Kopi Juga Nah Itu Mas Alhadar Datang Nanti I recognize You Datang Apa Besok Jadi Oke Kalau Datang Kesini Datang Juga Kesana Karena Kesana Lebih Banyak Orang Kalau Lagi Beruntung Kita Bisa Lihat Yang Lumayan Lumayan Lewat Karena Teras Perhatikan Kita Juga Tapi Perhatikan Jalan Tidak Apa Apa Juga Nah Saya Lihat Memang Tipologi Orangnya Mas Mas Golden Age Jadi Ketika Diskusi Itu Berlangsung Kita Hari Rabu Yang Lalu Rabu Itu Pilkadanya Kita Langsung Panggil ICW Panggil Perludem Yang Melakukan Pemantauan Dan Mereka Mengatakan Memang Tidak Banyak Laporan Tentang Itu Paling Tidak Pada Hari Itu Fenomena Ini Kan Baik Kenapa Karena Pelaku Pun Takut Kenapa Takut Di Jakarta Banyak Pemantaunya Ada Kelompok Sipil Society Yang Memantau Soal Tadi Yang Lyle Attack Fajar Attack Sama Duha Attack Ini Terutama ICW Jadi Indonesia Corruption Watch Indonesia Corruption Watch Itu Artinya Orang Indonesia Nonton Korupsi Terjemahannya Indonesia 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 Orang Indonesia Corruption Korupsi Watch Menonton Jadi Orang Indonesia Menonton Korupsi Terjemahan Indonesia ICW Itu Dia 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 Ngomong Tidak 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 Banyak Laporan Tidak Banyak Laporan Laporan Dari Situ Saya Mengikuti Perkembangan Misalnya Pengaduan Pengaduan Tentu Memang Ada Laporan Sebelumnya Tetapi Terjadi Sebelumnya Bukan pada Serangan Serangan Fajar Dan lain Sebagainya Itu Pertanyaan Yang Mengenai Itu Apa Saja Yang Disampaikan KMK Apa Saja Ya Banyak Tetapi Intinya Adalah Mereka Mempermasalahkan Macem-macem Paling Klasik Mempermasalahkan Suara Kan Gitu Waduh Suara kami Dicurangi Sana Tapi Belakang-belakang Macem-macem Yang Dipermasalahkan Apa Saja Aspek Pemilu Bisa Dipermasalahkan DMK Akhirnya Contoh Misalnya Bagi-bagi Duit Tidak Memenai Syarat Untung Jangan-jangan Kurang Ganteng Gak Ada Tapi Semua Aspek Sekarang Dipermasalahkan DMK Padahal Pertamanya MK Bilang Yang Dipersoalkan Cuma Hasil Pemilu Saja Sekarang Tidak Hanya Hasil Proses Pemilu Dipersoalkan DMK Lalu MK Punya Patokan Sepanjang Itu Terkait Dengan Hasil Pemilu Bisa Kami Kabulkan Nah Kira-kira Begitu Contoh Misalnya Dia Tidak Lagi Menuhi Sarat Misalnya Bisa Juga Kemudian Dibatalkan Karena Ketika Dibatalkan Otomatis Pemilu Berubah Hasilnya Sudah terjawab Apa lagi Ada pertanyaan Mas Al-Hadad Tapi Ngomong-ngomong Kita sampai jam berapa Sudah habis Sudah habis Dimana Habisnya Satu Sengaja Sudah Ini Durasinya Berapa Oh Durasinya Satu Setengah Jam Saya Mau Saya Mau Ngecas Lebih Ini Oke Last Question Mas Al-Hadad Mau tanya Siapa lagi Ada Mau tanya Ada Mau tanya Terakhir Ada Mau tanya Oke Kalau tidak Ada Mas Al-Hadad Tapi Ngomong By the way Namanya Siapa Ini Ini Online Masih Oh Masih Online By the way Siapa namanya Muhammad Fadil Jangan tambah Sumadi Karena Muhammad Fadil Sumadi Itu adalah Eh Ahmad Fadil Sumadi Itu adalah Salah satu Hakim MK Tapi Ahmad Fadil Sumadi Ini Muhammad Fadil Muhammad Fadil Malahela 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 Pasti suka Kambing Ini Malahela Ini Karena Arab Nasib Kebuli Terkenalnya Oke Silahkan Tadi Kebetulan Ngomong Apa Bapak Ngomong Fokusnya Di hasil Tapi ketika Proses itu Mengaruhi hasil Maka akan Gitu Saya tiba-tiba Kepikiran Kalau Misalnya Calon Tidak sesuai Dengan Persyaratan Lantai Suara Yang Pertanyaannya Kalau Calon Tidak sesuai Dengan Persyaratan Tidak memenuhi Persyaratan Suara itu Apakah Misalnya Dianggap Hilang Gitu Saja Atau Akan Lari Ke Kandidat Yang Lain Atau Bagaimana Dan Ketika Proses-proses Yang Lainnya Misalnya Ada Proses Yang TPS-TPS Yang Bermasalah Ataupun Gimana Gitu Ketentuannya Bagaimana Dan Biasanya Seperti Apa Semacam Itulah Sama Seperti pertanyaan Tadi Ini Ujungnya Semacam Itulah Mengenai Kalau Mk Mengatakan Ini Orang Tidak Memunisara Kalau Mk Mengatakan Suaranya Hanya Sebegitu Saja Kalau Dia Kebetulan Di Final Round Di Rundi Kedua Bicam Ya Otomatis Kalau Dia Disqualifikasi Tergantung Terima Mk Apakah Diadakan Pemilu Kadang Ulang Atau Pemilu Tidak Pemenang Ada 6 Pasangan Calon Yang Maju Koleh Pemilu Kedua A Dan B Tiba-tiba Yang A Men Challenge B B Disqualifikasi Tentu Ada Otomatik Bisa jadi Perintahnya adalah Udah lah ulang aja Dengan yang Part Yang tadi gugur Gitu Tanpa Keikutsertaan Calon yang B Tadi Itu terjadi Di Bengkulu Selatan Sebagai contoh Oke Lalu kemudian Suaranya Ya tidak kemana-mana Nah Bagaimana kalau suaranya Soal dikembalikan Ya tergantung Yang dikabulkan apa Kalau yang dikabulkan Kita minta suara Ya suaranya bisa dikembalikan Contoh Saya bilang Enggak Suara saya di kebun jeruk Seharusnya 20 Dengan suara 20 tersebut Maka Itu signifikan Mempengaruhi Keterpilihan saya Nah Kalau saya dikabulkan Ya suaranya Dikasih ke saya 20 Diambil dari mana mas Eh kan Mas Fadil bilang Mas Fadil nyuri Suara saya Maka suara beliau Dikurangi Ditaruh ke suara saya Baru dihitung ulang Menang apa enggak Kalau ternyata Tidak menang Ya MK akan bilang Permohonan Tidak dapat Diterima Bukan karena Permohonan Tidak beralasan Beralasan Tapi ngapain juga Kita kabulkan Orang gak akan Mendapat kursi juga Jadi Yang dikabulkan Itu yang signifikan Mempengaruhi Hasil pemilu Misalnya Perbedaan saya Sebagai pemenang Sama mas Fadil 30 Dia mengklaim Dari suara kemisu Itu pun sudah Ngorek-ngorek Sana kemarin Dia mengklaim Cuma 15 Ngapain Hakim kemudian Oh jangan Jangan 15 Karena kalau 15 Itu dikabulkan Diambil suara saya Kan suara saya Kurang 15 Situ tambah 15 Jadi 50-50 kan Jangan Dia cuma mengklaim 10 Kalaupun dikabulkan 10 tersebut Dan diambil Suara saya Kan saya masih Menang 20 Kan begitu Maka kemudian Kita harus Mempermasalahkan Sesuatu yang Signifikan Mempengaruhi hasil Dalam konteks Suara Tapi dalam konteks Non suara Ya kita berharap Ya mudah-mudahan Lawan kita Di diskualifikasi Ya kan Mudah-mudahan Dihitung suara ulang Oke silahkan Ada Ada pendalaman Suatu peningguh itu Akan di Ini maksudnya Diulangnya Ataukah Akan dikirgah Hasilnya gitu aja Gitu Nggak dihilang Satu-satu calon Itu Bila mana Itu Cara-cara Menyebabkan Itu dua Jadi itu dua Iya Kita tidak bisa Bila mana Itu sangat tergantung Keputusan MK Dan kadang-kadang Nggak ada patokannya MK Mau-maunya hakim aja Iya kan Karena memang Berangkat situasional Tapi kadang-kadang Saya melihat Ini kok kenapa Ini dikabulkan Ini enggak Ini diperintahkan Pemungutan suara Ini enggak Itu saya Nggak habis pikir Sebenarnya Tapi yang Saya paham sih jawabannya Tapi memang tidak etis Kalau saya Karena begini Haking juga manusia Kira-kira begitu kan Gitu Gitu Perlu Apa Perlu makan Perlu nasi Bukan punya hati Tapi Tidak semua hakim Begitu ya Tidak semua hakim manusia Ada juga yang Malaikat Kira-kira gitu Nah Jadi Tergantung dia Tetapi Memang Dari semua Kasus yang ada Hanya satu yang Mendiskualifikasi Pemenang Lalu kemudian Menetapkan Lawannya Langsung jadi Pemenang otomatis Itu Yang saya catat Baru satu kasus Itu di kota Waringin Barat Yang ribut terus Sampai sekarang Tapi yang rata-rata Adalah Kalau dia Ada yang kemudian Mendiskualifikasi Pemenang Lalu Memerintahkan Diadakan Pemilu kada Pemungutan suara ulang Tapi minus Yang didiskualifikasi Itu banyak terjadi Di Bengkulu Selatan Konawi Selatan Ya kan Macem-macem Atau Ada juga yang Langsung menyatakan Mas Al-Hadat Ya Sampian yang menang Jadi Saya menang Lalu digugat Kemudian hasilnya balik Dia yang menang Ada juga yang begitu Ya Yang A jadi B B jadi A Itu ada juga yang begitu Lalu ada hasilnya Memerintahkan Kalau begitu Tolong dah Dihitung ulang Ada juga Penghitungan ulang Atau Atau perintahnya Kalau begitu Ini gak jelas Oleh Pemungutan suara ulang Tapi semuanya ikut Nah itu Ada juga yang begitu Jadi Bermacam-macam Tetapi yang paling banyak Memang ditolak Karena memang kan Tidak mudah juga Membawa bukti-bukti Dan lain sebagainya Apalagi di MK Sudah kebal Kita dengan manipolitik Itu Manipolitik Itu bukan lagi Dianggap peristiwa Biasa di Indonesia Biasa saja Karena itu Hakim pun sudah kebal Kalau wah ini Ada tuduhan manipolitik Dan lain sebagainya Karena Bisa saya katakan Hampir semua Pemilu kada di Indonesia Itu tidak Pernah Sepi dari manipolitik Itu Semua calon siap menang Tapi kalah Nanti dulu Kira-kira gitu Oke saya kira itu saja ya Terima kasih atas perhatian Dan juga pendengar Apa Online Gymnese School Dimanapun berada Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Ya Kalau kemudian Dalam penyampaian Ada hal-hal yang Tidak Atau kurang berkenan Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Bagi Kita semua Ya Dan mudah-mudahan Teman-teman ya Terutama adik-adik mahasiswa ini Menjadi Apa Orang-orang hebat Yang depan Ya kan Hebat Kuat Tapi juga anti korupsi Kira-kira begitu ya Oke Setengah malaikat Atau setengah dewa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi